Makam bunga mawar jelit 28. Kau tak usah khawatir. Pertanyaanku sangatlah sederhana, tetapi memerlukan jawaban yang sejujur-jujurnya, tidak boleh. Tanda petik. Kau jangan lantaran mendapat sedikit kemenangan saja lantas mau pandang ringan semua orang. Aku masih belum mau bertindak demikian, untuk membohongi orang-orang seperti kau. Hei Tiansyang mengambil kembali jaring masyiatnya yang diletakkan di atas batu, setelah itu ia berkata sambil tertawa. Memang baik sekali kalau kau tidak mau bohong. Apa yang hendak ku tanyakan ialah siapa putri kesepian yang berada di dalam istana kesepian? Mei Yew Kyesu mengerutkan sepasang alisnya, dan diam saja. Hei Tiansyang tidak senang menampak Mei Yew Kyesu tidak menjawab, katanya. Kau jangan lupa bahwa ini adalah soal pertaruhan. Mendengar disebutnya pertaruhan, Mei Yew Kyesu terpaksa menjawab sambil mengerutkan alisnya. Putri kesepian di dalam istana kesepian itu adalah Liok Giok Jie. Hei Tiansyang yang sudah menduga atas diri Liok Giok Jie, maka ketika mendengar jawaban itu, sedikitpun tidak merasa heran atau terkejut, hanya saling pandang dengan Chin Lok Fo sejenak, kemudian bertanya pula kepada Mei Yew Kyesu. Apakah istana kesepian itu letaknya di atas puncak gunung Bun Tianhong? Mei Yew Kyesu menatap wajah Hei Tiansyang sejenak, mulutnya lantas mengeluarkan suara tertawa aneh yang kedengarannya sangat menyeramkan. Mengapa kau tertawakan aku demikian rupa bertanya Hei Tiansyang? Aku sudah memenuhi janjiku menjawab satu pertanyaanmu, tapi kau masih hendak tanya ini itu lagi. Bukankah ini sangat keterlaluan berkata Mei Yew Kyesu? Hei Tiansyang yang bertanya secara sembarangan, tidak diduganya mendapat sindiran keras dari Mei Yew Kyesu, maka sambil tertawa kemaluan ia lantas berkata. Bertanya atau tidak itu adalah urusanku, kau mau menjawab atau tidak, itu terserah padamu. Mengapa kau harus bersikap demikian? Aku tak percaya hanya dengan petunjukmu kami baru bisa menemukan istana kesepian. Orang yang ada jodoh, masuk ke istana kesepian seolah-olah masuk ke pulau Nirwana. Tetapi bagi orang yang tidak ada jodoh, masuk ke dalam istana kesepian seperti juga masuk ke dalam neraka. Karena aku masih mengingat perkenalan kita tadi, maka sekarang cuma bisa memberi nasihat kepada kalian, Janganlah kalian coba-coba hendak menempuh bahaya berkata Mei Yew Kyesu sambil tertawa dingin. Hei Tiansyang adalah seorang yang suka membongkar segala macam rahasia, segala tempat yang mengandung rahasia selalu Hei Tiansyang ingin tahu. Sekalipun tempat itu sudah pasti adalah suatu tempat semacam neraka, juga masih ingin Hei Tiansyang menyaksikan dengan matuk kepala sendiri kata Hei Tiansyang sambil tertawa. Mei Yew Kyesu merangkapkan kedua tangannya, sedang mulutnya kemak kemik memuji nama Buddha, kemudian berkata, Kalau kalian memang demikian bandel, maka lebih dulu aku memujikan dan membacakan doa-doa untuk mengiringi kehendak kalian. Sehabis berkata demikian, ia lalu memutar tubuhnya dan lambat-lambat berjalan menuju ke bagian dalam di lembah Mei Yew Kok. Oleh karena Hei Tiansyang mempunyai rencana lain, maka tidak menanya lebih jauh kepada Mei Yew Kyesu, juga bersama-sama Chin Lok Fo berjalan keluar dari lembah itu. Selama berjalan, Chin Lok Fo berkata kepada Hei Tiansyang, Tidak kusangka Mei Yew Kyesu ternyata memiliki ilmu silat demikian tinggi. Terutama ilmu silatnya yang dinamakan Kiyang Sye Chit Hao Chiao boleh dibilang termasuk salah satu ilmu silat yang luar biasa anehnya. Kalau begitu, kekuatan tenaga Bao Ie. Tanda petik. Hei Tiansyang tahu bagaimana lapangnya sekalipun hati Chin Lok Fo, sebagai seorang tingkatan tua dari salah satu partai besar sampai kalah dalam lima belas jurus oleh lawannya, dalam hatinya sedikit banyak tentu merasa tidak enak juga. Maka ia buru-buru menjawab sambil tertawa. Lo Chiam Pua, janganlah kau mengatakan perkataan itu sekali lagi. Hei Tiansyang cuma bisanya mengandalkan ilmu silat warisan Duta Bunga Mawar dan Tian Ie Siang Jin, tidak bisa disebut telah mendapat kemenangan. Bila Me Yeu Kiyai Su tadi meloloskan diri dari empat jurus serangan Hei Tiansyang, Hei Tiansyang juga tidak berdaya menghadapinya. Kalau sudah begitu, kekalahan Hei Tiansyang barangkali akan lebih hebat daripada apa yang Lo Chiam Pua alami barusan. Tanda petik. Perkembangan di rimba persilatan, memang selamanya harus mengikuti zaman. Jago-jago sudah seharusnya pula terdiri dari angkatan muda. Kukira Laote adalah satu-satunya orang luar biasa dalam rimba persilatan dewasa ini. Janganlah kau terlalu merendahkan diri, juga jangan sekali-kali menganggap bahwa lantara aku kalah lantas dalam hati merasa tidak enak. Kepandaian ilmu silat lawanku itu memang kuakui terlalu tinggi. Biarpun kalah juga aku sudah rela. Aku hanya curiga, Meie Ukiyesu memiliki kepandaian ilmu silat demikian tinggi, entah dari golongan mana dia sebenarnya. Kecurigaan Lo Chiam Pua ini memang sudah pada tempatnya. Meie Ukiyesu memiliki kepandaian demikian hebat, kalau dipikir benar-benar sudah tentu tidak mungkin dia rela berada di bawah kekuasaan orang lain. Kalau begitu, apa sebabnya dia mau mendengar perintah Liok Giok Jie? Chin Lok Fo berpikir dulu, barulah berkata sambil menggelengkan kepala. Aku tidak percaya nona Liok Giok Jie yang baru saja masuk ke dalam istana. Kesepian sudah lantas menaj diputeri dan dapat memberikan perintah kepada orang-orang yang berada di dalam istana itu. Hei E. Tiansyang tiba-tiba tertawa kemudian berkata, Chin Lok Chiam Pua, apakah Lok Chiam Pua berani menerjang pintu neraka? Aku yang sudah berusia demikian lanjut, memang sudah tidak jauh lagi dalam perjalanan menuju akhirat. Perlu apa kau harus tanya berani atau tidak? Apa Hei E. Laote ada maksud hendak menengok ke istana kesepian? Jikalau kau tidak berusaha untuk mengunjungi sendiri pintu neraka yang dikatakan Mei E. U. Kiai Su tadi, apakah doanya tadi bukan berarti cuma-cuma saja? Chin Lok Fo mendongakan kepala mengawasi puncak gunung Bun Tian Hang yang tinggi menjulang ke langit, kemudian berkata sambil mengerutkan alisnya. Untuk menengok istana kesepian, tidak menjadi soal. Cuma apa benar, istana itu berada di puncak Bun Tian Hang? Tanda tanya. Burung kecil yang diperintahkan memberi kabar dengan surat pergi datang melalui puncak gunung itu. Jadi, istana kesepian itu tidak bisa berada di lain tempat. Kali ini kita mendaki ke puncak gunung harus berangkat sekarang juga atau perlu harus tunggu sampai nanti malam? Buat menyelepi dahulu, dengan sendirinya lebih baik kita berangkat malam. Tapi puncak itu tinggi sekali, lebih baik kita tunggu sampai matahari mulai silam lalu berangkat. Tiba di puncak gunung mungkin pada waktu tengah malam. Chin Lok Fo menganggukan kepala sebagai tanda mufakat. Dua orang itu lalu mencari tempat di dekat-dekat situ untuk beristirahat sambil menantikan silamnya matahari, barulah melakukan perjalanan ke puncak gunung. Setelah malam tiba, mereka mulai melakukan perjalanan. Tiba di puncak gunung, benar saja cuaca sudah gelap sekali. Keadaan malam itu sepi sunyi. Di tempat mereka berpijak, kecuali batu-batu besar yang aneh bentuknya, tak terdapat sebuah pembangunan pun, begitu juga dengan letaknya istana kesepian itu entah ada di mana mereka juga tidak tahu. Hei-e Tiansyang mengerutkan alisnya, berkata sambil tertawa getir. Orang-orang ini benar-benar berlaku sangat misteri seperti kelakuan hantu saja. Belum habis ucapannya, tiba-tiba terdengar suara yang aneh, lalu disusul dengan munculnya bayangan hitam bagaikan roda kereta dengan tiba-tiba menyambar atas kepala Hei-e Tiansyang. Hei-e Tiansyang mengira ada orang membokong, apalagi waktu itu sedang dalam keadaan mendongkol, maka diam-diam sudah mengerahkan ilmu jari tangannya Kian-tian Chie, ditujukan kepada bayangan hitam yang berada di tengah udara itu. Bayangan hitam itu menimbulkan suara tajam yang melayang turun ke dalam lembah, kiranya itulah seekor kalong yang besar. Hei-e Tiansyang jadi geli sendiri, sementara bayangan kedua sudah muncul lagi di hadapannya yang menyambar dengan cepat. Chin Lok Fo yang pengalamannya jauh lebih banyak daripada Hei-e Tiansyang, buru-buru berkata memperingati padanya. Hei-e Lao Teh awas! Kali ini yang datang bukan binatang lagi. Tanda seru. Hei-e Tiansyang yang agak lelai, sedikit pun tidak melakukan penjagaan. Setelah diperingatkan oleh Chin Lok Fo, bayangan hitam itu sudah berada dekat sekali di batang leharnya. Kalau orang lain, tentu saja tidak mungkin keburu mengelakkan sambaran bayangan hitam yang demikian hebat. Tetapi Hei-e Tiansyang bukanlah sebarang orang, ia memiliki kepandaya ilmu meringankan tubuh hebat sekali, apalagi gerak badannya sangat lincah, maka dengan menggerakkan bagian badannya ke belakang, lagi pula dengan satu gerakan membalikan diri ke samping sudah berhasil mengelak ke kanan beberapa kaki. Hei-e Tiansyang berhasil mengelakkan ancaman itu dan menjadi sangat marah. Tetapi baru saja hendak bertindak, kembali tampak 4-5 buah bayangan hitam yang terbang melayang ke arahnya. Hei-e Tiansyang kini tunjukkan serangannya kepada bayangan hitam yang menyerang dirinya. Mula-mula serangan itu ditujukan degenan sepenuh tenaga. Serangan dengan melalui tengah udara itu membuat bayangan hitam itu mengeluarkan suara mengaung dan terbang miring ke sebelah kiri tetapi seolah-olah suatu barang hidup yang bisa bergerak dengan lincah, begitu miring dan mengeluarkan suara menganung lalu melayang balik lagi menyambar bahu kiri Hei-e Tiansyang dan kemudian melayang turun. Empat buah bayangan hitam lainnya juga terbang dari empat penjuru hingga kini Hei-e Tiansyang turun di tengah-tengah. Chin Lok Fo yang menghadapi situasi demikian, tidak bisa turun campur tangan. Menampak Hei-e Tiansyang sudah terkurung oleh bayangan hitam itu, dianggapnya ringan atau parah Hei-e Tiansyang pasti akan terluka, maka ia hanya dapat menghela nafas saja. Di luar dugaannya, sesosok bayangan orang bagaikan naga sakti melesat ke tengah udara, kemudian disusul oleh suara beradunya barang hitam dan percikan sinar api. Kiranya Hei-e Tiansyang dalam keadaan sangat berbahaya tadi sudah menggunakan ilmu silat warisan duta bunga mawar, dengan satu gerakan yang indah sekali, sudah terbang satu tombak lebih. Begitu ia melesat tinggi, empat bayangan hitam yang mengurung dirinya tadi lalu saling bentrok di tengah udara hingga mengeluarkan suara beradunya barang logam, ada yang jatuh dan menyambar ke atas batu-batu aneh hingga menimbulkan percikan api. Hei-e Tiansyang dan Chin Lok Fo semula karena udara gelap sehingga tidak dapat melihat apa-apa, kini baru tahu bahwa bayangan hitam yang datang dari berbagai penjuru itu ternyata adalah senjata rahasia yang berupa piring terbang yang tajam sekali. Suara beradunya barang logam tadi mulai sirna, begitu pula percikan api juga sudah tidak nampak lagi hingga keadaan dan suasana di puncak gunung Buntian Hang kini kembali menjadi sepi sunyi. Kini Hei-e Tiansyang tidak berani berlaku gegabah lagi. Ia telah mengerahkan ilmunya Kian-tian Cheng Kie untuk melindungi sekujur tubuhnya, sementara ia berkata dengan suara lantang. Kawanan manusia tidak tahu malu, mengapa tidak berani unjuk muka? Kira kalian yang menyerang dengan membokong itu, apakah masih terhitung orang gagah? Ia berdiri di atas puncak gunung dan di waktu malam sepi sunyi seperti itu, suaranya yang lantang tadi hanya mendapatkan jawaban dari suaranya sendiri yang mengema di tengah udara. Hei-e Tiansyang semakin mendongkol, ditujukan pandangan matanya ke tempat di sekitar dirinya. Puncak gunung Buntian Hang itu meskipun tidak seberapa luas tetapi kecuali batu-batu aneh yang terjal, hampir tidak terdapat sebatang pohon pun juga. Hei-e Tiansyang dalam hati menghitung-hitung sendiri beberapa piring terbang yang menyerang dirinya tadi, seharusnya dilancarkan dari sebuah tempat yang tinggi yang letaknya kira-kira dua tombak di sebelah kirinya. Maka ia lalu mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya ke tangan kanan sambil menarik Chin Lok Fo, ia berjalan lambat-lambat menuju ke kiri. Ia sengaja berbicara dengan suara keras kepada Chin Lok Fo. Chin Lok Chiam Pua, Mei Yeu Kiai Su tadi telah menggambarkan puncak gunung Buntian Hang ini sebagai neraka. Ini rasanya memang tidak salah. Sekarang ini kita seolah-olah berhadapan degenan beribu-ribu hantu yang tidak berani bertemu muka dengan manusia. Sementara itu, orangnya sudah berjalan terpisah dengan sebuah batu besar yang diduga di belakangnya ada bersembunyi orang. Hei-e Tiansyang dengan bergerak secepat kilat, sudah berada di sebelah kanan batu besar itu. Benar saja di belakang batu besar itu ada sembunyi sesosok bayangan putih. Dugaan Hei-e Tiansyang ternyata tidak keliru. Maka ia lalu mementak sambil tertawa besar. Sahabat, walaupun kau ini benar-benar adalah hantu atau setan, sekarang ini barangkali sudah tidak bisa pulang ke akhirat lagi. Kata-katanya itu disusul dengan serangannya yang merupakan kekuatan tenaga Kian Tiansyang yang ditujukan ke bayangan putih yang sembunyi di belakang batu besar tadi. Bayangan orang yang berada di belakang batu besar ternyata tidak takut oleh serangan hebat Hei-e Tiansyang tadi, ia sedikit pun tidak melakukan sesuatu gerakan pun. Hei-e Tiansyang yang menyaksikan keadaan demikian, ia diam-diam juga heran dan mengerti pula ada apa-apanya yang aneh. Benar saja, di mana serangannya tadi sampai, bayangan putih itu berterbangan keempat penjuru dan di belakang batu besar tadi ternyata tidak nampak bayangan orang berbaju putih, hanya tulang-tulang kerangka manusia yang sudah bertahun-tahun. Apa yang mengherankan ialah tulang-tulang itu setelah diserang dan buyar, telinganya lalu mendengar suara cicit-cit seperti suara setan yang kabur di sekitarnya, kemudian dari sebelah utara dan selatan tampak dua bayangan putih yang berlari bagaikan manusia, tetapi bukan manusia. Dua sosok bayangan putih itu setelah muncul ke depan Hei-e Tiansyang lalu bergerak-gerak dan menari-nari tidak berhentinya sambil mengeluarkan suara aneh terhadap Hei-e Tiansyang dan Chin Lok Vo, membuat berdiri bulu Roma mereka. Hei-e Tiansyang pernah ada sama-sama dalam satu peti mati dengan bangkai manusia. Tetapi waktu itu ia dalam keadaan tidak ingat diri, jadi sama sekali tidak tahu. Tetapi kini dalam keadaan sadar, ia menyaksikan pemandangan aneh demikian rupa, sekalipun dia seorang pemberani, sedikit banyak ada juga rasa takutnya. Chin Lok Vo sebagai seorang kengowulung yang banyak pengalaman, ia sedikit pun tidak merasa gentar. Ia pasang metu benar-benar memperhatikan bentuk dua buah tengkorak tadi, lalu berkata dengan suara perlahan kepada Hei-e Tiansyang. Hei-e Laote, ini adalah permainan orang-orang kengowulung yang menggunakan cuaca gelap di puncak gunung ini, menggunakan tengkorak-tengkorak manusia yang diberikan sedikit pakaian hendak mempermainkan kita. Jadi bukanlah setan atau hantu benar-benar. Hmm, kalau demikian halnya, asal kita berhasil menyambar salah satu di antaranya, agaknya dapat membuka rahasia ini berkata Hei-e Tiansyang. Kita satu orang menyambar satu. Aku hendak menangkap yang di sebelah utara dan kau boleh tangkap yang sebelah selatan. Tetapi kau harus hati-hati jangan sampai membunuhnya, supaya kita dapat menangkap hidup untuk minta keterangannya. Sehabis berkata demikian, secepat kilat sudah bergerak untuk menyerbu kepada tengkorak yang berada di sebelah utara. Hei-e Tiansyang juga bertindak seperti apa yang diusulkan oleh Chin Lok Vo. Tetapi begitu ada di dekatnya, ternyata sudah terjadi hal-hal di luar dugaannya. Kiranya baru saja ia bergerak, suara setan seperti menangis tadi lantas berhenti, tetapi tulang-tulang tengkorak itu masih tetap menari-nari tidak ada berhentinya. Hei-e Tiansyang yang kini sudah berada sangat dekat sekali, dapat melihat dengan nyata, bukanlah seperti apa yang diduga dengan Chin Lok Vo yang dikatakan adalah orang kengou yang memakai pakaian spesial mirip dengan tengkorak manusia. Ternyata benar-benar adalah tulang-tulang tengkorak manusia yang dagingnya sudah kering berdiri di atas tanah, sedang kaki dan tangannya bergoyang-goyang tidak berhentinya. Keadaan demikian kembali menimbulkan keresahan Hei-e Tiansyang. Ia lalu mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya untuk mendorong perlahan-lahan kepada tengkorak itu. Tengkorak tadi jatuh terlentang di tanah, bahkan hancur berantakan dan tidak bisa bergerak lagi. Menghadapi kejadian yang aneh itu, Hei-e Tiansyang terpaksa hendak minta keterangan kepada Chin Lok Vo, maka lalu berseru. Chin Lok Chiam Pua. Berulang-ulang ia memanggil, tetapi tidak mendapat jawaban dari Chin Lok Vo. Hei-e Tiansyang terkejut, lalu memutar tubuh. Ternyata di situ sudah kosong melompong, tidak terdapat bayangan Chin Lok Vo. Meskipun ia tadi sedang menghadapi kejadian yang luar biasa, tetapi dengan daya pendengarannya yang tajam, ia belum pernah mendengar suara apa-apa. Bagaimana Chin Lok Vo bisa menghilang dengan mendadak? Hei-e Tiansyang sejak terjun ke dunia Kang O, meskipun sudah banyak mengalami gelombang besar dan bahaya maut berkali-kali, tetapi belum pernah menjumpai kejadian aneh seperti apa yang dialaminya hari ini. Dalam keadaan terkejut dan terheran-heran, sebagai tindakan pertama sudah tentu ia lantas menyergap ke tempat di mana ada muncul tengkorak manusia tadi. Tiba di tempat itu, ia memeriksa dengan seksama. Kecuali batu-batu yang aneh-aneh bentuknya, di situ ternyata tidak terdapat apa-apa lagi, tengkorak yakm tadi bergerak-gerak juga sudah lenyap sekalian. Hei-e Tiansyang tidak mau mengerti. Tentu ia tak mau membiarkan Chin Lok Vo hilang tanpa bekas begitu saja, maka ia lalu bergerak ke atas puncak gunung Bun Tian Hang untuk menyelidiki seorang diri. Tetapi usahanya itu ternyata sia-sia belaka, ia tidak dapat menemukan sedikit tanda apapun juga di sana. Berbagai-bagai pertanyaan timbul dalam otaknya. Benarkah yang muncul tadi itu setan atau hantu? Ataukah? Tanda petik. Hati Hei-e Tiansyang sangat risau, tetapi juga sangat menjengkol. Jikalau Chin Lok Vo terbinasa di tangan pekut Iesu dahulu di dalam pertempuran di gunung Kielian, bukan suatu hal yang menyedihkan hatinya. Bahkan sebaliknya Chin Lok Vo akan mendapat nama baik di dunia Kang O. Akan tetapi sekarang dengan lenyapnya dia ini, bagaimana ia harus menjelaskan kepada ketua Lo Bu Pe Peng Sim Sunie dan Cha Bu Hao. Hei-e Tiansyang berdiri bingung seorang diri, benar-benar tak habis pikir atas kejadian yang aneh itu. Ia ingin sekali mencari tahu siapa kiranya yang menculik Chin Lok Vo yang hendak digempurnya mati-matian. Tetapi, di atas puncak gunung Bantian Hang itu sedikitpun tidak terdapat bayangan orang, apa yang ada hanya batu-batu aneh yang berdiri berserakan di tanah. Justru dalam keadaan sunyi sepi seperti itu, tiba-tiba terdengar suara setanda hantu yang terdengar di empat penjuru. Sementara Hei-e Tiansyang terbangun, diam-diam mengerahkan ilmunya Kian Tiansyang sambil menggertak gigi, ia pasang mati untuk menantikan perubahan selanjutnya. Akan tetapi suara-suara hantu itu hanya terdengar suaranya saja, tidak tampak wajahnya bahkan suara menangis itu semakin lama semakin memiriskan hati. Hei-e Tiansyang waktu itu benar-benar bingung memikirkan semua kejadian itu, hatinya juga resah sekali. Ia mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telingan, berkata ke arah puncak gunung. Kalian main gila di dalam gelap, tidak berani unjuk muka terang-terangan. Benar-benar merupakan orang-orang yang tidak berguna. Usahanya itu ternyata berhasil, sebab di antara tumpukan batu-batu aneh itu, setitik demi setitik dan perlahan-lahan muncul percikan api berwarna putih ke biru-biruan. Begitu muncul percikan api itu, keadaan di puncak gunung Bun Tianhang nampak semakin menyeramkan. Hei-e Tiansyang berpikir keras sambil mengerutkan alisnya tetapi tidak menemukan tempat sembunyinya orang-orang di atas puncak gunung itu, terpaksa ia mengerahkan kekuatan tenaganya lagi dan berkata dengan suara nyaring. Hei-e Tiansyang berani menerjang pintu neraka, berani menyerbu istana di akhirat, bagaimana dapat digertak oleh permainan yang tidak ada artinya ini? Jikalau kalian masih mau mengaku orang-orang yang memiliki jiwa jantan, lekaslah hunjuk diri kita melakukan pertandingan secara jantan. Setelah berkata demikian, tampak api-api yang berkeliaran itu ternyata perlahan-lahan berkumpul menjadi satu. Hei-e Tiansyang pasti akan ada perubahan lain, maka ia menarik napas dalam guna menenangkan pikirannya sambil menantikan perkembangan selanjutnya. Sungguh aneh, api-api yang bertebaran di tengah udara itu setelah berkumpul menjadi satu ternyata kemudian berubah menjadi 16 huruf yang memancarkan sinari yang berkilauan. Huruf-huruf itu berbunyi sebagai berikut. Istana kesepian sudah menerima Chin Lok Vo, pintu neraka tidak terima Hei-e Tiansyang. Huruf-huruf itu berkelap gelip tidak berhentinya seperti mengejek kepada Hei-e Tiansyang. Hei-e Tiansyang dengan murka melesat ke arah huruf yang terbuat dari percikan api itu dan melancarkan serangan tangan kosong. Kira sesat sinar api itu lalu pada, suasana kembali sepi sunyi hingga puncak gunung seperti kota mati. Keadaannya tetapi jauh di sebelah timur tampak sinar merah agak remang-remang. Hei-e Tiansyang berdiri seperti patung, terus juga sinar matahari pagi itu menyenari puncak gunung. Barulah dapat ia menarik napas lega. Sebabnya ia menarik napas lega ialah dari kata-kata yang ditujukan oleh huruf bersinar tadi yang mengatakan bahwa istana kesepian sudah menerima Chin Lok Vo, pintu neraka tidak terima Hei-e Tiansyang. Ia jadi mengetahui bahwa Chin Lok Vo kini dalam keadaan selamat hanya kini sudah ada di dalam istana kesepian. Kapan sebabnya ia menggertak gigi ialah karena mengetahui bahwa Liok Giok Jiye benar-benar telah menjadi putri istana kesepian? Mengapa dia itu bukan saja tidak mau menjumpai dirinya bahkan menggunakan rupa-rupa kera untuk menolak dirinya? Tak lama kemudian, sudah mulai terang tanah. Hei-e Tiansyang masih penasaran, kembali melakukan penyelidikan dengan seksama di atas puncak gunung itu. Tetapi ia masih tetap tidak menemukan tanda apapun yang lebih aneh. Apalagi yang dinamakan istana kesepian itu seolah-olah berada di antara ada dan tiada. Semua kejadian tadi malam yang tidak habis dipikir itu, kalau diingat-ingat kembali seolah-olah orang baru bangun mimpi. Dengan kecerdikan dan kecerdasan otak yang dimiliki oleh Hei-e Tiansyang, Toh masih belum sanggup menjawab. Pertanyaan yang mengandung maksud misteri ini dengan sendirinya ia merasa malu, mendongkol dan bingung. Suara siulan panjang keluar dari mulutnya, hati mendongkol, ia bergerak menuju ke puncak gunung Bun Tianhong. Setiap orang jikalau berada dalam keadaan sedih tentu akan teringat keabde orang yang terdekat. Hei-e Tiansyang demikian pula keadaannya waktu itu. Tetapi oleh karena orang yang terdekat itu justru ialah suhunya sendiri yang sudah wafat. Lalu Liok Giok Jie yang berkelakuan aneh, begitu juga Hoxin In yang belum diketahui nasibnya. Jadi tinggal lagi orang satu-satunya yang terdekat dalam hatinya dengan sendirinya hanya Tiong San Hui Heng. Hei-e Tiansyang yang teringat kepada diri Tiong San Hui Heng, maka perjalanannya itu dengan sendirinya ditunjukkan ke selat buhiyat di sungai Tiong Keng. Sebab, sewaktu berpisahan dengan Tiong San Hui Heng, ia pernah mengadakan perjanjian. Nanti setelah satu sama lain muncul lagi di dunia Keng Ong, lebih dahulu harus berkunjung ke puncak Tiau Win Hang di Gunung Busan di sana di tempat kediaman Itpun Sin Ceng bersama Busan Sian Chu Hwa Jie Swat. Di tempat itulah akan memberitahukan kepada Itpun Sin Ceng dan Hwa Jie Swat jejak selanjutnya, supaya mudah mencarinya. Sewaktu baru turun dari Gunung Pak Hin, Hei-e Tiansyang sudah pikir akan pergi ke puncak Gunung Tiau Win Hang, tetapi karena mendadak mendapat kabar buruk yang menimpa Partai Butong, maka ia buru-buru memberi kabar kepada Partai Lobu, terpaksa ia robah rencananya semula. Dan kini dengan hilangnya Chin Lok Fur di Istana Kesepian, ia merasa asing berada terus seorang diri karena mengingat pula bahwa waktu pertemuan di Malam Cap Gomeh masih cukup, ditambah lagi perjalanan itu harus melalui ke Si Maka. Dengan sendirinya Hei-e Tiansyang majukan pikirannya ke Selat Buhiat. Meskipun ia telah melalui tempat-tempat bersejarah yang terkenal, tetapi ia tiada maksud untuk mengunjungi, langsung ia melakukan perjalanan ke timur dengan mengambil jalan air. Dalam perjalanannya yang mengambil jalan air itu, di atas perahu ia teringat kepada tempat di mana Hoxin Nen dulu pernah mendapat kecelakaan. Menurut cerita Oetai Hao, Hoxin Nen lebih dulu yang terluka parah setelah merubuhkan lawannya yakni wanita kesepian, keduanya lantas terjatuh dari tebing tinggi. Keadaan seperti itu, walaupun tidak sampai mati, juga pasti sudah remuk tulang-tulangnya atau sudah kecebur ke dalam air sungai. Mengingat bahwa Hoxin Nen sudah tidak mungkin masih hidup, bagaimana pula mendadak bisa si wanita berbaju hitam yang membawa-bawa pedang Li Uyap Hian Sye Kiam dan kemudian mati di dalam lembah kematian di gunung Chong Lam? Tanda tanya. Ini benar-benar merupakan satu kejadian sangat ajaib hingga membuat kusut pikiran He E Tien Siang. Selain daripada itu, He E Tien Siang juga teringat kepada permohonannya di hadapan makam bunga mawar di gunung Binsan. Setelah dari itu dalam perjalanannya ke dunia Kang O, di tepi sungai ia telah berpapasan dengan pelai yang berambut putih Lam Kiong Ho. Lam Kiong Ho sebetulnya adalah seorang pendekar dari telaga Tong Peng, kemudian merubah namanya menjadi Lam Kiong Ho dan mengasingkan diri di tepi daerah Sucuan, jelas karena kejadian-kejadian menyedihkan yang menimpanya. Waktu itu meski ditanya oleh He E Tien Siang, tetapi Lam Kiong Ho selalu tidak mau memberi keterangan dan kini sewaktu He E Tien Siang datang ke tempat itu, ia teringat pada diri orang tua itu, apakah ia masih hidup. Air sungai mengalir deras, tanpa disadari ia telah tiba di bawah puncak gunung Tiau Win Hong. He E Tien Siang teringat ketika pertama kali ia berjumpa dengan busan Sian Chu Hwa Ajie Swat sajak yang dianyikan oleh Hwa Ajie Swat waktu itu, justru sama dengan keadaan sendiri yang memikirkan diri Hok Sin In, maka ia juga segera menyanyikan sajak yang memilukan hati itu. Baru saja habis menyanyi, sinar emas berkelebat di tengah udara kemudian menyusul seutas rantai emas yang ujungnya sangat tajam, menancap di atas perahunya. Tukan perahu terkejut dan terheran-heran. He E Tien Siang sudah dapat mengenali bahwa rantai emas berbentuk aneh itu adalah rantai Hwa Ajie Swat. Maka sambil menggoyangkan tangan kepada tukang perahu, sebagai tanda supaya si tukang perahu jangan terkejut, ia sudah berkata dengan suara nyaring. Enci Hwa A, sia Ote He E Tien Siang ada di sini. Di belakang pohon cemara di tepi sungai mendadak muncul diri seseorang, dia bukan lain dari busan Sian Chu Hwa Ajie Swat dengan tangan membawa rantai emasnya yang luar biasa itu, telah menarik perahu yang ditumpangi oleh He E Tien Siang, perlahan-lahan diseret ke tepi sungai. He E Tien Siang setelah berada di tepi sungai segera memberikan ongkos perjalanan kepada tukang perahu dan suruh tukang perahu itu pulang sendiri. Hwa Ajie Swat lalu berkata sambil tertawa. Tadi aku begitu mendengar suara nyanyian sajak itu, segera mengetahui bahwa nyanyian itu keluar dari mulutmu. Tetapi kau datang dari gunung Npebin, seharusnya berlayar ke atas. Mengapa sekarang berbalik menuju ke bawah? Sebelum He E Tien Siang menjawab, Hwa Ajie Swat bertanya pula. Dan lagi, kau terhadap Enci Tiong Sunmu sudah pasti selalu mengingatnya. Seharusnya kau menyanyikan sajak-sajak yang bergembira. Sajak Xiaotei tadi adalah Xiaotei tujukan kepada Lo Sin In yang mendapat nasib buruk, bukan ku tujukan kepada Enci Tiong San. Enci Tiong Sunku seharusnya merupakan bulan purnama yang selalu bulat, semua halnya seperti bunga yang selalu mekar berkata He E Tien Siang sambil tertawa kecil. Hwa Ajie Swat sambil mengajak He E Tien Siang berjalan bersama-sama menuju ke puncak Tia Win Hang, berkata, Enci Tiong Sunmu itu memang benar dapat disamakan sebagai rembulan purnama yang selalu bundar dan bunga yang selalu segar. Tetapi hal itu agaknya juga tidak mungkin seorang yang pendek umur, aku anggap ucapanmu tadi, harusnya kau rubah sedikit. Diain waktu pada kapan waktunya untuk bertemu kembali, bukan merupakan suatu kejadian yang mengembirakanmu. Kalau kami dapat dipertemukan kembali, memang benar-benar merupakan suatu hal yang amat mengembirakan. Tetapi kemungkinan demikian terlalu sedikit sekali. Xiaotei dengan Ho Sin In barangkali untuk selamanya sudah tiada harapan untuk saling berjumpa lagi berkata He E Tien Siang sambil menghela nafas. Hwa Jie Swat juga tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk menghibur hati He E Tien Siang, terpaksa ia berusaha mengelihkan pembicaraannya ke soal lain. Hingga hampir sampai di hadapan kediaman Hwa Jie Swat di Tia Win Hang, pikiran He E Tien Siang baru perlahan-lahan mulai tenang, ia berkata sambil tersenyum. Enci Hwa, apakah It Pun Sin Cang baik-baik saja? Mengapa hari ini kau seorang diri pergi ke tepi sungai? Belum habis ucapannya, Hwa Jie Swat sudah mengangkat tangannya sambil menunjukkan serenceng ikan hidup di tangannya seraya berkata. Terima kasih atas perhatianmu. It Pun Sin Cang baik-baik saja dan sekarang sedang membaca kitab suci di dalam gubuknya. Oleh karena aku sudah habis duluan membaca kitab suci, maka seorang diri lalu pergi ke tepi sungai untuk menangkap beberapa ekor ikan sebagai teman dia minum arak nanti. It Pun Sin Cang adalah seorang beribadah tinggi dari golongan Buddha dalam rimba persilatan dewasa ini. Mengapa masih tidak pantang makan barang berjiwa dan minum arak segala bertanya He E Tien Siang sambil tertawa. Hwa Jie Swat tersenyum-senyum saja, masih belum menjawab. Dari Tia Win Kiong sudah terdengar suara It Pun Sin Cang yang berkata dengan suara nyaring. Peribahasa ada kata, arak dan daging berlalu melalui usus, Buddha bersemayan di dalam hati, He E La O Te seorang yang demikian romantis, apakah kau masih mempunyai pikiran demikian kolot? Mau memakan orang yang menjadi padri harus pantang makanan berjiwa dan arak. He E Tien Siang angkat muka, tampak It Pun Sin Cang yang berwajah tampan dan bertubuh tegap sedang berjalan perlahan-lahan dari Tia Win Kiong. He E Tien Siang lalu memberi hormat dan berkata sambil tersenyum. Bukan maksudku hendak minta Tai Su Pantang menyediakan ingin minta disediakan arak yang baik. It Pun Sin Cang menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Adik baik selalu saja, biarlah enci huamu yang menyediakan sedikit arak baik itu, kemudian kita memilih suatu tempat yang baik untuk kita sama minum sepuas-puasnya. Setelah It Pun Sin Cang berkata begitu, ia lalu pergi ke dalam dapur sambil membawa ikannya. Baru berjalan beberapa langkah, ia berpaling dan berkata sambil tertawa. He E Lao T, kalian sebaiknya pergilah ke tebing di sebelah sana untuk minum arak. Aku sudah perintahkan pelayan untuk menyediakan meja kursi serta barang-barang lainnya sebab tempat itu tempat yang dahulu kau pilih buat kau terjun ke dalam sungai. He E Tien Siang teringat kembali kepada kenangan di masa lampau, wajahnya menaj di merah, ia bertanya kepada It Pun Sin Cang sambil tersenyum. Tai Su, dimanakah sebetulnya tempat kediaman Tiong San Lo Chiampo dan En Chi Tiong San dan akan memerlukan waktu berapa waktu lagi supaya kekuatan tenaga En Chi Tiong San menjadi sempurna? Apakah Tai Su tahu? It Pun Sin Cang menggelengkan kepala, dan menjawab sambil tertawa. Jejak Tiong San Lo Chiampo dan putrinya itu dirahasiakan. Ada orang kata berada di Gunung Heng San di Pak Gak, tetapi juga ada orang kata di Gunung Binsan, tempat makam bunga mawar dahulu. Tapi sebetulnya mana yang lebih tepat, aku sendiri juga tidak tahu. Dan menurut pandangan Tai Su, En Chi Tiong San kapan baru berhasil menyempurnakan pelajarannya dan akan datang ke Tiau Win Hang ini? En Chi Tiong Sunmu seorang yang mencerdas dan mudah mengerti, agaknya mempunyai bakat lebih baik dari kau sendiri. Aku duga akhir tahun ini barangkali bisa datang kemari untuk mencari kau. Hei-hei Tian Siag yang mendengar ucapan itu, dalam hati merasa sangat gembira. Katanya, kalau bisa datang ke sini sebelum akhir tahun itulah yang paling baik, jikalau tidak barangkali kita tidak keburu bertemu muka. It pun Sin Ceng merasa heran, tanyanya. Lao T, sebetulnya ada urusan penting apa? Mengapa mengharapkan En Chi Tiong Sunmu datang kemari pada sebelum akhir tahun? Sebab aku pikir hendak mengajak En Chi Tiong San pergi bersama-sama mengunjungi pertemuan besar antara kawan-kawan setan dan hantu. Setelah itu Hei-hei Tian Siang lalu menceritakan bagaimana manusia jahat dari Cheng Tian Pei dan kawanan orang golongan susat dari daerah luar perbatasan yang pada malaman Cap Gaumeh di tahun depan hendak mengadakan perjamuan di puncak Tai Pek Hang di gunung Chong Lem untuk merayakan hari ulang tahun Pat Baoya Oong Hian Wan Liat dan Kim Hwe Aseng Ho. Ia menceritakan dengan jelas semua apa yang diketahuinya kepada It pun Sin Ceng. It pun Sin Ceng yang mendengar penuturan itu tampak berpikir, kemudian berkata, Orang-orang golongan susat dari daerah dalam negeri dan daerah luar perbatasan hendak berkumpul di puncak Tai Pek Hang di gunung Chong Lem. Sudah tentu jumlahnya banyak sekali, kekuatan mereka juga tidak boleh dianggap remeh. Lao T dan Nona Tiong San Hui Heng, meskipun merupakan tunas-tunas harapan bagi rimba persilatan dewasa ini, Tetapi kalau hanya kalian berdua saja yang menghadapi mereka agakannya terlalu berbahaya. Tai Su barangkali belum tahu, bagi aku sendiri aku tidak boleh tidak harus pergi ke sana, Sekalipun aku tidak dapat menunggu kedatangan Nci Tiong San, juga akan pergi seorang diri berkata Hei E. Tian Xiang sambil menggelengkan kepala dan tertawa. Hei E. Lao T ternyata masih suka sekali mengurusi urusan demikian. Soalnya, bukanlah aku suka mengurusi urusan atau tidak, Melainkan ada sebuah surat penting yang harusku sampaikan sendiri kepada Pat Baoya Ong Hian Wan Liat. Saat itu Hwa A. J. Suat sudah keluar dari dapur, sambil duduk di kursinya ia bertanya. Hei E. Lao T, surat apakah yang kau katakan sangat penting tadi? Hei E. Tian Xiang lalu mengeluarkan surat tantangan itu dan diberikan kepada It Pun Xin Cheng dan Hwa A. J. Suat. Ia juga menceritakan semua apa yang terjadi atas Partai Butong, Partai Ngobi Yee dan pertempuran hebat di atas gunung Tai Suat San serta hilangnya Chin Lok Vo di puncak gunung Bun Tian Hang secara sangat misterius. It Pun Xin Cheng setelah membaca surat itu dan mendengar lagi keterangan yang keluar dari mulut Hei E. Tian Xiang, lalu berkata sambil menatap wajah Hwa A. J. Suat. Kalau mendengar cerita Hei E. Lao T ini, ancaman bencana bagi rimba persilatan agaknya sudah tidak dapat dilahkan lagi, bahkan sudah berada di hadapan mata. Kita tidak seharusnya selalu berada di luar garis dengan enak-enak saja, rasanya perlu juga menyumbangkan segala kepandayan yang ada pada kita demi untuk membela keadilan dan kebenaran dan guna menumpas pengaruh kejahatan. Hwa A. J. Suat berkata kepada Hei E. Tian Xiang sambil tertawa. Lao T, kau benar-benar seorang hantu yang selalu mencari bencana S. J. A. Baru mendaki di puncak gunung Tia Win Hang sudah menggerakkan hatiku dan suamiku padri ini, selalu saja membicarakan urusan duniawi. Enci Hwa A. Danit pun Tai Suci kalau dapat ikut dalam barisan yang membela keadilan dan kebenaran untuk menumpas kejahatan, ini benar-benar suatu perbuatan yang membawa bahagia bagi rimba persilatan. Jasa Siwate kali ini rasanya bukan kecil berkata Hei E. Tian Xiang sambil tersenyum. Sekarang masih ada waktu untuk menantikan kedatangan malam cap gaumah di mana orang dari golongan sesat itu hendak mengadakan pertemuan dan perjamuan untuk merayakan ulang tahun Pet Baoya Oong. Dan selama waktu itu, Adi Xiang pikir bagaimana harus dilewatkan. Si Wate tidak berani lagi menimbulkan urusan, sebab sejak Siwate turun dari gunung Pak Bin, lebih dulu telah menemukan ancaman bahaya di lembah kematian di gunung Chong Lam. Di situ telah kehilangan senjata terampuh Laote Kian Tian Peklek, kemudian dikutub Hian Penggoan, di atas gunung Tai Suat San, kembali terluka di tangan pekut ISU, maka itu Siwate merasa bahwa kepandayan yang Siwate miliki masih belum cukup. Maka Siwate pikir hendak berdiam di kediaman Enci Hwa ini supaya dapat mempelajarinya secara baik-baik. Di samping itu juga sambil menunggu kedatangan Enci Tiong San berkata Hei E. Tian Xiang sambil mengerutkan alisnya. Hwa Jie Suat yang mendengar ucapan itu, berulang-ulang menganggukan kepala dan berkata sambil tersenyum. Dari keterangan Adi Xiang ini, aku sudah tahu bahwa baik dalam pelajaran ilmu silat maupun dalam hal bertambahnya pengalaman dunia Kang O, kau sesungguhnya sudah mendapat kemajuan banyak. Tempat ini tenang dan tentram, pemandangan alamnya juga indah sekali. Kami menerima kau dengan kedua tangan terbuka, hanya kau dapat memperdalam pelajaran ilmu silatmu secara baik-baik. Itpun Xin Cheng juga turut berkata sambil tertawa. Hei E. Lao T, kalau kau akan mempelajari pelajaran ilmu silatmu di tempat ini, sebaliknya dengan aku. Aku hendak turun gunung untuk melakukan suatu urusan. Tai Su hendak mengurus soal apa bertanya Hei E. Tian Xiang. Lao T adalah seorang pintar, coba sekarang kau duga, urusan apa kiranya yang paling penting pada dewasa ini bertanya. Itpun Xin Cheng sambil tersenyum. Hei E. Tian Xiang tampak berpikir dahulu, kemudian baru menjawab. Pengaruhnya orang-orang golongan susat baik dari dalam negeri maupun dari luar perbatasan kini semakin meraja lelah. Maka jika Lao mau berbicara soal yang penting pada dewasa ini, agaknya perlu berusaha memperkokoh barisan dan kekuatan tenaga dari orang-orang golongan kebenaran. Itpun Xin Cheng mengangguk-anggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Dugaan Lao T sedikit pun tidak salah, akan tetapi untuk memperkokoh dan memperkuat tenaga, hal ini tidaklah mudah. Setidak-tidaknya kita harus mengurangi kekuatan tenaga yang sekarang ada. Apakah Tai Su ingin mengundang keluar Hang Timong Hek Me Cheng Ong, Sian Swat Siang Jin Long Biao Biao dan Kiu Tian Moli Teng San Siang bertiga ciampu dari tingkatan tua itu bertanya Hei E. Tian Siang yang seolah-olah sudah sadar. Kalau ditilik dari sifat dan kepribadian Ong Timong Hek Me Cheng Ong, kini rimba persilatan sedang menghadapi bencana besar. Sebenarnya tidak mengijankan mereka mengasingkan diri dan berpeluk tangan. Dan ditinjau dari urusan pribadi, anak perempuan mereka yaitu Liu Giyok Jie, tindakannya sangat misteri, sedang Hok Xin In masih belum diketahui bagaimana nasibnya, juga tidak seharusnya mereka tinggal diam begitu saja berkata Rid Pun Xin Cheng sambil menganggukkan kepala dan tersenyum. Jikalau bisa bertemu Muka dengan tiga lociampu itu, aku juga dapat menggerakkan hati mereka, tetapi Gua Wabocusa itu sudah ditutup. Meskipun tempat itu tampaknya dekat, tetapi susah untuk mengadakan perhubungan, berkata Hei E. Tian Siang sambil mengerutkan alisnya. Hei E. Laote tidak perlu khawatir, Aku sudah ada akal apakah Tai Su sudah memiliki kepandayan ilmu untuk membuka batu gunung itu. H. W. A. J. Suat yang berdiri di samping lalu tertawa dan kemudian berkata, Meskipun ia tidak memiliki kepandayan ajaib yang dapat membuka batu dan membelah gunung, tetapi ilmunya yang ampuh dari golongan kebenaran jauh lebih tinggi daripada Ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, dengan ilmu itu dapat digunakan untuk berbicara dengan Ong Timong Hek meskipun terpisah dengan lautan atau gunung. Hei E. Tian Siang yang mendengarkan itu sangat gembira, katanya. Tai Su, kalau sudah memiliki ilmu semacam itu, itulah yang paling baik. Sia O. T. justru merasa sedih karena tidak mendapat berita pasti dari Liok Giok Jie dan Heksin In untuk memberitahukan kepada tiga lociampu itu. H. W. A. J. Suat tiba-tiba berkata kepada Y. Pun Sin Ceng, kau hendak turun gunung, pergi ke Bocusek. Mengapa? Tidak sekalian pergi ke lembah Meyeu Kok dan Puncak. Gunung Bu Tian Hang di Gunung Losan untuk mencari keterangan asal-usul dari Meyeu Kiesu, ke Gunung Kolekong San terpisah tidak jauh dengan Gunung Losan, sudah tentu aku akan sekalian pergi ke sana. Tetapi ku harap jangan sampai aku dijadikan padati kesunyian di dalam istana kesepian oleh Meyeu Kiesu, berkata Rid Pun Sin Ceng sambil menganggukan kepala dan tertawa. Kalau kau menjadi padri kesepian, aku juga terpaksa akan pergi ke istana kesepian untuk menjadi padri di sana berkata H. W. A. J. Suat sambil tertawa. Hei E. Tian Siang yang mendengar ucapan H. W. A. J. Suat itu sangat lucu, juga tertawa geli. It Pun Sin Ceng bangkit dan masuk ke dalam kamarnya mengambil sebuah caran batu giyok kecil lalu dituangkan arak dan diberikan kepada Hei E. Tian Siang seraya berkata, Hei E. Laote, aku sudah akan turun gunung. Untuk melakukan perjalanan jauh, sebelum aku berangkat, lebih dulu aku hendak menghormat padamu secawan arak bagus. Hei E. Tian Siang tidak mengerti mengapa It Pun Sin Ceng menukar cawan lain, maka diam-diam ia merasa heran. It Pun Sin Ceng berkata sambil tertawa. Laote tidak perlu banyak curiga, setelah kau minum habis arak ini, baru aku nanti akan menerangkan sebab-sebabnya kepadamu berkata It Pun Sin Ceng sambil tertawa. Hei E. Tian Siang menerima cawan arak itu, lalu diminumnya sampai kering. Tiba-tiba dapat dirasakan bahwa arak dalam cawan itu jauh lebih harum daripada yang diminumnya tadi. It Pun Sin Ceng tertawa terbahak-bahak dan berkata, apakah Laote sudah lupa janjiku sewaktu dalam pertemuan? Besar di upacara pembukaan partai baru Ceng Tian P dahulu. Hei E. Tian Siang segera teringat bahwa dalam pertemuan di gunung Kialian itu dahulu, It Pun Sin Ceng pernah mengumumkan di hadapan orang banyak, ia hendak menghadiahkan sisa dua lembar daun pohon leng chia kepadanya dan juga kepada Tiong San Hui Heng untuk menambah kekuatan tenaganya dan supaya digunakan untuk kepentingan dalam pembasmian kawanan orang jahat dan melindungi keadilan dan kebenaran. Maka saat itu ia merasa sangat girang sekali, tanyanya, apakah di dalam arak tadi, sudah Taiso campur dengan getah daripada daun leng chia itu. Dalam arak itu tercampur dengan getah selembar daun leng chia yang sudah kuperas. Masih ada selembar daun lagi, ku tinggalkan untuk keperluan dan untuk ku berikan kepada Enci Tiong Sunmu nanti menjawab It Pun Sin Ceng sambil menganggukan kepala. Bukan kepala ngirangnya Hei E. Tian Siang, baru saja hendak mengucapkan terima kasihnya, dengan tiba-tiba perutnya merasa panas, demikian pula sekujur tubuhnya. It Pun Sin Ceng lalu berkata sambil tersenyum, Hei E. Lao T, kau sekarang boleh atur pernafasanmu dan tenangkan semua pikiranmu. Terhadap segala perubahan yang terjadi atas dirimu, kau boleh tidak perlu menghiraukan. Hei E. Tian Siang tahu bahwa It Pun Sin Ceng hendak menggunakan kekuatan tenaga dalamnya yang sudah tidak ada taranya itu untuk mempercepat mengalirnya getah kohon leng chia yang berada dalam tubuhnya. Maka ia menurut dan duduk tenang untuk melakukan semedi. Begitu kedua matanya dipejamkan, tangan It Pun Sin Ceng sudah ditempelkan di atas kepalanya. Dari telapakan tangannya itu mengalir hawa hangat yang menyusup terus melalui batok kepalanya dan menyusuri sekujur tubuhnya. Sementara itu Hwe A. Jie Suat sendiri juga turut membantunya. Ia meletakkan tangan kanannya kepada belakang punggung Hei E. Tian Siang untuk membantu supaya obat mujarab itu lebih cepat bekerjanya. Hei E. Tian Siang semula merasa sangat enak, tetapi hawa panas yang menyusupi sekujur tubuhnya itu semakin lama semakin kuat, sehingga ia merasa agak berat untuk menerimanya, semua tubuhnya dirasakan sakit sekali. Ia yang memang memiliki dasar baik sekali dan kekuatan tenaga dalamnya sendiri juga sudah cukup sempurna, apalagi lebih dahulu ia telah diberitahu oleh It Pun Sin Ceng, sudah tentu tidak membawa kesulitan banyak baginya, juga rasa sakit itu tidak dihiraukannya sama sekali. Rasa sakit itu perlahan-lahan mulai berkurang, lalu timbulkan perasaan segar dalam tubuhnya. Setelah tubuh Hei E. Tian Siang dirasakan nyaman, baginya sudah berada dalam keadaan menemukan dirinya sendiri. Entah berapa lama Seng waktu telah berlalu. Ketika Hei E. Tian Siang membuka matanya, tiba-tiba terdengar suara Hwe A. Jie Suat yang berkata padanya sambil tertawa. Adi Siang, ku haturkan selamat kepadamu. Dengan demikian, kau nanti kalau menggunakan ilmu-mu Kian Tian Jiye dan Tian Tian Siat Hao dan lain-lainnya ilmu silatmu yang aneh-aneh dan hebat, kau pasti mendapat hasil jauh lebih banyak daripada yang sudah-sudah. Hei E. Tian Siang juga merasakan bahwa keadaannya waktu itu jauh berbeda daripada dahulu. Sekujur badannya dirasakan kekar dan sehat sekali hingga ia tahu sudah mendapat tambahan kekuatan tenaga tidak sedikit. Maka buru-buru membuka lebar matanya dan berkata sambil tertawa. Tai Su dan Nci Hwe A. telah memberikan bantuan tenaga terlalu banyak bagi Xiao Te. Tanda petik. Belum habis ucapannya, tiba-tiba diam sebab dihadapannya kini hanya tampak Hwe A. Jie Suat seorang. Tidak lagi tampak jejak Ipun Xin Cheng. Hwe A. Jie Suat lalu berkata sambil tertawa, Adi Siang terkejut. Dimana Ipun Xin Cheng sekarang bertanya Hei E. Tian Siang. Adi Siang, kau tadi telah melakukan semedi sehingga mendapat hasil seperti sekarang ini. Selama kau dalam keadaan semedi, tadi ia sudah turun gunung untuk melakukan perjalanannya yang jauh, Sekarang barangkali sudah berada di tempat sejauh ribuan pal dari sini. Hei E. Tian Siang terkejut, tanyanya. Kurasa aku tadi seperti semedi dalam waktu tidak lama, apakah Ipun Xin Cheng memiliki ilmu sakti yang dapat memperciut bumi? Jikalau tidak bagaimana ia bisa berjalan demikian pesat? Hwe A. Jie Suat menggelengkan kepala dan berkata sambil tertawa. Dari mana ia memiliki ilmu untuk memperciut bumi? Adi Siang, apakah kau kira bahwa kau tadi semedi hanya dalam waktu sangat pendek? Sebetulnya kau tadi melakukan semedi entah sudah berapa jauh kau melakukan perjalanan dalam keadaan tidak ingat diri sendiri, Oleh karenanya, barulah kau sekarang kelihatannya bersemangat dan kekuatan tenaga sudah bertambah banyak. Wajah Hei E. Tian Siang kemerah-merahan, tanyanya, menurut keterangan Enci Hwe A. ini, apakah aku tadi bersemedi lama sekali? Sejak Adi Siang mulai bersemedi, matahari yang sekarang sudah mendoyong ke barat ini, sudah berputar tiga kali lamanya berkata Hwe A. Jie Suat sambil menunjuk matahari yang sudah mendoyong ke barat. Hei E. Tian Siang terkejut mendengar keterangan itu, sebab di dalam semedinya yang dikatakan hanya tidak berapa lama, ternyata sudah tiga-tiga malam lamanya. Mulai hari itu, Hei E. Tian Siang bertekun mempelajari ilmunya yang baru dan memperdalam ilmunya yang sudah ada. Tak dirasa, sudah hampir setahun lamanya berada di gunung busan itu. Selama itu, bukan saja Tiong San Hwe Heng masih belum muncul, sedangkan Itun Sin Ceng yang melakukan perjalanan jauh juga belum kembali. Oleh karena sudah dekat waktunya dengan malam cap gaumah, maka Hei E. Tian Siang tidak menunggu lagi. Ia lalu minta diri kada Hwe A. Jie Suat sambil menyatakan terima kasihnya. Adi Siang boleh pergi. Jangan memikirkan selainnya. Jikalau Enci Tiong Sunmu nanti datang, aku pasti suruh dia menyusul ke puncak Tai Pek Hang di gunung Chong Lemsan untuk menjumpai kau berkata Hwe A. Jie Suat sambil tertawa. Itun Tai Su sudah lama pergi, hingga kini belum kembali. Bagaimana Enci Suat tidak merasa khawatir? Apakah kau juga tidak perlu melakukan perjalanan ke Inlem Barat untuk mencari dia bertanya Hei E. Tian Siang sambil tersenyum? Hwe A. Jie Suat menggeleng-gelengkan kepala dan berkata sambil tertawa. Ia dalam hidupnya selalu berpedoman welas asih. Meskipun memiliki kepandayan ilmu silap tinggi sekali, belum pernah ia menyombongkan diri atau mempertontonkan kepandayannya. Kedua tangannya belum pernah kecipratan sedikitpun darah manusia. Bagaimana aku merasa khawatir? Tentang kepergiannya yang demikian lama belum kembali, ku kira pasti ada urusan penting, di dunia Kang Owi yang luas ini, kemana kau harus pergi buat mencari padanya? Mendengar jawaban demikian, Hei E. Tian Siang senyum-senyum saja. Lalu minta diri sambil memberi hormat. Hampir setahun lamanya Hei E. Tian Siang berdiam di kediaman Hwe A. Jie Suat hingga hubungan mereka semakin erat. Namun hubungan itu seperti saudara sendiri. Maka sewaktu hendak pergi, Hwe A. Jie Suat juga seperti kehilangan. Ia mengantar sendiri dan berkata padanya sambil tersenyum. Adik Siang, setelah kau makan getah dari pohon long chie itu, kemudian kau bertekun mempelajari ilmu silatmu dan memperdalam kepandayanmu, bukan saja ilmu kian-tian chie perguruanmu sudah mencapai hasil baik sekali, sedangkan ilmu silatmu bunga mawar dan kian-kim gero se-in ma'o juga semakin hebat. Semua ini adalah berkat jasa N. Chi Suat yang mendorong aku untuk mempelajarinya, berkata Hei E. Tian Siang sambil tertawa. Meskipun kepandaya ilmu silatmu sudah mencapai banyak kemajuan, tetapi sekali-kali jangan menyombongkan diri terutama kau harus pantang kepada sikap sewenang-wenang kepada yang lemah selama perjalananmu ke puncak gunung Tai Pertang kali ini. Tanda petik. Aku mengerti maksud N. Chi Suat, bukankah N. Chi Suat suruh aku berlaku sabar sedapat mungkin dan berlaku hati-hati sekali terhadap Pat Baoya Oong dan Kim Hoa Sengbo, tidak boleh bertindak gegabah. Adik Siang, kau hanya menebak jitu separohnya saja. Harap N. Chi Suat jelaskan. Siawete bersedia mendengarkan. Tanda seru. Pat Baoya Oong Hian Wan Liat dan Kim Hoa Sengbo. Suami istri itu telah disanjung-sanjung dan dijunjung tinggi. Oleh kawanan golongan sesat dari dalam negeri dan luar negeri. Pasti memiliki kepandaya ilmu yang luar biasa. Dengan sendirinya adik Siang tidak boleh gegabah membuat onart kepada mereka. Sekalipun terhadap orang-orang bawahannya, juga tidak boleh kau abaikan begitu saja. Kau harus tahu bahwa binatang tawon peliharaannya itu, meskipun binatang itu amat kecil, tetapi bisanya cukup untuk membuat sulit manusia. Tanda petik. Peringatan N. Chi Suat ini memang benar. Waktu bagi orang-orang golongan kebenaran dan golongan sesat dalam rimba persilatan untuk mengadakan pertemuan yang memutuskan akan dilangsungkan pada musim Tiong Chiu dua tahun lagi. Dan sekarang dengan sendirinya aku tidak akan dengan secara gegabah mencari setori kepada siapapun juga. Karena dengan tindakan itu berarti memberi kesempatan kepada orang-orang golongan sesat dapat mengetahui kekuatan tenaga kita, berkata Hei Etian Siang sambil menganggukan kepala. Adi Siang, kau bisa mendengar kata-kataku ini paling baik. Aku bukan saja minta supaya kau berlaku sabar sedapat mungkin, dan jangan menonjolkan kepandainmu, bahkan minta supaya kau mengerti filsafat hidup manusia. Maksud Teng Chi Suat, apakah suruh aku terhadap orang-orang jahat itu masih harus jangan bertindak terlalu kejam supaya bisa memberi kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Ada suatu pepatah yang mengatakan begini, jikalau ingin menanya apa yang telah dilakukan dalam hidupmu di masa yang lampau, tengoklah apa yang diterima olehnya sekarang. Jikalau ingin menanya apa yang akan terjadi di kemudian hari, lihatlah apa yang dilakukan olehnya di masa hidup sekarang. Dunia Kang Ou yang penuh bahaya dan kejahatan, memang merupakan suatu tempat yang setiap hari terdapat pembunuhan, juga merupakan arna yang penuh dosa tetapi, juga merupakan tempat yang paling baik untuk menguji kekuatan iman manusia. Aku harap adik siang dalam usahamu menegakkan keadilan dan kebenaran dan membasmi kejahatan dalam dunia Kang Ou dalam segala hal harus bisa kendalikan diri, berkata Hwa J. Suat sambil menganggukan kepala dan tertawa. Enci Suat dahulu pertama kali bertemu muak dengan Syote, dari gerak, sikap dan kelakuanmu masih menunjukkan keganasanmu. Tetapi kini setelah berkumpul dan bersama-sama mempelajari pelajaran ilmu Buddha dengan Itpun Thaisu, bukan saja keganasan itu sudah lenyap seluruhnya, dalam pembicaraan Enci bahkan terdapat banyak pelajaran Buddha yang sangat berharga. Dalam hati Enci juga sudah penuh cinta kasih hingga Syote merasa menerima ilmu pelajaran banyak sekali. Maka dengan ini Syote akan menerima baik pesan tadi. Tanda seru. Orang hidup harus berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Tuhan. Terhadap orang lain, kita harus bisa bersikap memberi maaf. Adik Siang, baik sifat maupun bakatmu, semua boleh dibilang termasuk sebagai orang dari golongan atas, hanya dalam urusan memberi maaf ini, agaknya kalau disandingkan dengan Enci Tiong Sunmu, masih kalah setingkat. Maka selanjutnya kau harus berusaha belajar banyak untuk memberi maaf kepada orang lain. Aku yang menjadi Enci mu, pesanku hanya sampai di sini saja. Harap kau berlaku baik-baik dan kini aku tidak akan mengantar kalau lebih jauh lagi berkata Hwe Ajie Swat sambil menghela nafas. Selama itu mereka sudah berada di buah kaki puncak Tia Win Hang, He E Tian Siang yang sudah berkumpul agak lama dengan Hwe Ajie Swat. Kini tiba-tiba harus berpisah hendak melakukan perjalanan jauh, maka agaknya merasa berat. Katanya lambat-lambat. Si Ote kali ini perpisahan dengan Enci barangkali harus pada nanti malaman Tiong Chiu dua tahun kemudian, sewaktu. Orang-orang dari golongan susat mengadakan pertemuan di atas puncak Tai Pek Hang di gunung Chong Lemsan, baru bisa berjumpa lagi. Belum tentu harus menunggu sampai waktu itu, aku akan menunggu kedatangan Enci Tiong Sunmu di sini. Nanti setelah ku beritahukan jejakmu, mungkin juga akan segera terjun ke dunia Kang Ou untuk menyumbangkan sedikit tenaga buat orang-orang golongan baik yang hendak menegakkan kebenaran dan keadilan berkata Hwe Ajie Swat sambil tertawa. He E Tiansyang yang mendengar ucapan itu, lalu mohon diri kepadanya sambil menjura. Setelah itu lalu melakukan perjalanannya ke gunung Chong Lemsan dari Provinsi Sucuan ke Provinsi Sansi, banyak jalan dapat dilalui He E Tiansyang yang mengandalkan ilmunya meringan kenan tubuh yang hebat. Maka ia mengambil jalan yang menyusuri daerah pegunungan Tai Pusan. Dari situ langsung menuju ke kota Kang Goan, barulah menuju ke timur utara dan langsung menuju ke puncak Tai Pek San di gunung Chong Lemsan. Meskipun jalan itu agak pendek, tetapi harus melalui perjalanan pegunungan, maka juga masih memerlukan banyak waktu. Ketika He E Tiansyang tiba di dekat puncak Tai Pek Hang, sudah tanggal 13 bulan 1, hanya tinggal 2 hari lagi akan tibalah waktunya bagi Pat Dao Ya Oong untuk merayakan hari ulang tahunnya. Meskipun hari itu belum tiba waktunya diadakan suatu keramaian, tetapi di daerah sekitar puncak Tai Pek Hang sudah berkumpul banyak orang rimba persilatan dari golongan yang sebagian besar dari golongan sesat. Keterangan-keterangan yang dapat dikumpulkan oleh He E Tiansyang, untuk memberi selamat kepada Pat Ba Oya Oong suami istri itu, ternyata melalui banyak liku-likunya yang ternyata tidak sederhana. Kalau hendak sampai ke puncak gunung Tai Pek Hang itu masih memerlukan 3 pos penjagaan di tempat-tempat yang penting. Pos pertama merupakan tempat penerimaan barang yang didirikan di bawah kaki puncak gunung Tai Pek Hang. Bila barang antara yang dibawa orang bukanlah merupakan barang-barang berharga dan jarang ada di dalam dunia, sama sekali tidak diijankan mendaki ke puncak gunung untuk memberi selamat, hanya boleh minum 3 cawan arak yang disediakan di bawah kaki puncak gunung itu. Pos penjagaan kedua, ialah suatu tempat atau tebing yang tingginya 2-30 tombak. Di tebing yang tinggi itu penuh tumbuhan rumput yang sangat licin, orang harus memiliki ilmu meringankan tubuh luar biasa, baru bisa mendaki di atasnya. Jikalau tidak, hanya dapat memandangnya dari bawah sambil mengeluh saja. Pos ketiga lebih istimewa, ialah barang antaran bukan saja harus merupakan barang-barang sangat berharga dan istimewa, juga harus orang yang memiliki kepandayan ilmu tinggi sekali. Setelah berhasil mendaki tebing yang tinggi dan lici itu, harus orang yang menjaga di pos itu nama dan asal-usulnya, barulah oleh penjaga tadi dilaporkan kepada Pat Baoya Ong suami istri. Jikalau diterima, boleh langsung naik ke puncak situ dan akan dijamu dengan perjamuan makan dan minum. Jikalau tidak dapat izin masuk, hanya diperbolehkan turut makan perjamuan biasa yang diadakan di bawah bukit. Setelah mendapat keterangan itu, Hei E. Tian Xiang diam-diam mengerutkan alisnya. Sebab untuk memenuhi syarat penjagaan pertama ialah memberi barang antaran yang berharga, bagaimana ia menyediakannya. Meskipun ia sendiri memiliki banyak harta pusaka istimewa, seperti bulu burung Fian Kim Gero Sein Mao dan jaring masyiat warna merah, tetapi barang-barang itu bagaimana dibuat sebagai barang antaran? Apalagi diberikan kepada Pao Baoya Ong yang menjadi pemimpin golongan sesat? Tentu tidak boleh jadi. Dalam keadaan seperti itu, Hei E. Tian Xiang terpaksa mengambil keputusan akan bertindak dengan melihat gelagat. Pada tanggal 15 bulan 1 itu, Hei E. Tian Xiang sudah berada di antara orang banyak yang hendak memberi selamat kepada Pao Baoya Ong. Waktu itu orang-orang rimba persilatan yang datang dari berbagai penjuru sudah berkumpul tetapi barang-barang hadiah yang mereka bawa kebanyakan merupakan barang-barang biasa saja, Maka yang diperbolehkan naik ke puncak untuk menjumpet Pao Baoya Ong boleh dikata tidak ada seorang pun juga. Hei E. Tian Xiang mengawasi orang-orang itu, ternyata sebagian besar adalah orang-orang dari golongan sesat, orang-orang dari golongan baik-baik tidak terdapat seorang pun juga. Hei E. Tian Xiang yang berada di antara orang banyak golongan sesat itu, sengaja hendak menunjukkan kemahirannya meringankan tubuh. Dengan mendadak ia lompat melesat sejauh tujuh tombak dan turun di hadapan meja tempat menerima barang antaran lalu berdiri dengan muka berseri-seri. Benar saja, kemahirannya ilmu meringankan tubuh itu telah mengejutkan semua orang yang ada di situ. Kalau tadi terdeginar suara riuh di mana-mana, kini mendadak jadi sunyi senyap dengan semua metu ditujukan kepadanya. Anak buah Pao Baoya Ong yang ditugaskan menerima barang antaran juga dikejutkan oleh perbuatan Hei E. Tian Xiang tadi, bertanya sambil menjurah hormat. Apakah sahabat hendak memberi selamat kepada Hei E. Tian Xiang yang hanya tertawa dingin tidak menjawab dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Anak buah Pao Baoya Ong menyaksikan Hei E. Tian Xiang demikian, tampak terkejut. Tanyanya pula, kalau sahabat bukan hendak memberi selamat kepada Hei E. Tian Xiang, memang kebetulan bisa datang kemari? Ada dua hal yang lebih penting daripada memberi selamat kepada Hian Wan lihat Pao Baoya Ong yang memaksa aku tidak boleh tidak harus pergi ke puncak Tai Penghang menjawab Hei E. Tian Xiang sambil tersenyum. Sahabat ada urusan penting apa? Bolehkah kiranya sahabat memberitahukan kepada kami? Tanya pula anak buah Pao Baoya Ong. Urusan kesatu adalah, dahulu aku pernah mengadakan perjanjian dengan pelindung hukum Cheng Tian Pei Pekut ISU, sudah berjanji pada hari ini akan mengadakan pertandingan di puncak gunung Tai Penghang menjawab Hei E. Tian Xiang sambil tertawa. Orang-orang yang ada di situ, hampir semua pernah mendengar nama besar Pekut ISU, maka ketika mendengar ucapan Hei E. Tian Xiang, semua mata lantas ditujukan kepadanya dengan perasaan terkejut dan tidak percaya. Hei E. Tian Xiang kemudian mengeluarkan lagi surat tantangan yang ditulis oleh Mei Giok Cheng, diperlihatkan kepada anak buah Pao Baoya Ong Seraya berkata, Urusan kedua ialah aku diperintahkan oleh ketua para partai Xiaowin, Butong, Lobu, Suatsan dan Ngaudiyai serta Maocengong Lociampo datang untuk menyampaikan surat kepada Pekut Baoya Ong. Apakah kalian berani merintangi perjalananku, tidak mengijankan aku naik ke puncak gunung? Sehabis berkata demikian, ia lalu mengeluarkan siulan panjang dengan satu gerakan yang indah, sudah melesat tinggi lima tombak lebih, kemudian beberapa kali lompatan pula sudah berada di tempat setinggi 7-18 tombak. Semua anak buah Pao Baoya Ong tidak berani merintangi perbuatan Hei E. Tian Xiang, terpaksa melepaskan tiga batang anak panah sebagai tanda laporan. Hei E. Tian Xiang yang telah terluka ketika mengadu kekuatan dengan Pekut Iesu di atas Gunung Tai Suat San, pernah memakan sebutir peltera Tai Suat Lian buatan Pengpek Xin Kun, di atas puncak Tawinhang di Gunung Busan kembali makan getah pohon Leng Chie yang diberikan oleh Hitun Xin Cheng, ditambah lagi latihannya yang tidak berhenti-hentinya selama beberapa lama berdiam di Gunung Busan, Maka kekuatan tenaga dalamnya sudah mendapat kemajuan pesat sekali. Di waktu bisa ia tidak dapat merasakan itu, tetapi kini setelah ia mengerahkan ilmu tubuhnya, meringankan baru tahu bahwa sudah mendapat kemajuan demikian pesat, maka diam-diam juga merasa girang. Gunung setinggi 22 tombak lebih itu, dalam waktu sangat singkat sudah dicapai sampai di atas tebing, mereka mengawasi Hei E. Tian Xiang dengan sikap terkejut dan terheran. Hei E. Tian Xiang yang menyaksikan dandanan kaum padri berjubah kuning itu, segera dapat menduga asal-usulnya, maka lalu memberi hormat dan bertanya sambil tersenyum. Tai Su berdua, bukankah T. E. Tian Chun, S. Tian Chun dari S. Tian Qiong Qia J. O? Padri berjubah kuning itu, begitu mendengar pertanyaan Hei E. Tian Xiang yang ternyata dapat menyebutkan asal-usulnya, diam-diam merasa heran. Satu di antaranya yang berdiri di sebelah kiri, lalu menjawab sambil mengulapkan tangannya. Pin Cheng adalah Goan Cheng. Orang-orang memberi nama julukan pada Pin Cheng Tia C. E. Tian Chun Leng Bin Hud dan dia ini adalah Suteku Goan Teg, nama julukannya Sam Ciok Tian Chun Butek Hud. Entah bagaimana nama sebutan Xiao Siacu? Tanda tanya. Hei E. Tian Xiang tersenyum hambar, kemudian menjawab dengan lantang. Namaku Hei E. Tian Xiang, murid pebiasin pohang poh cuy. Kedatanganku kali ini ialah dititah oleh Tian G. W. A. Cheng Mo Tiong San Seng, Hang Timong Hek Me Cheng Ong serta beberapa lociampu lainnya untuk mengantar surat kepada Hian Wan Liatong. Goan Cheng Tai Su tidak tahu kalau waktu ia menjawab pertanyaannya, Hei E. Tian Xiang sudah menggunakan ilmunya menyampaikan suara ke dalam telinga. Maka ucapannya tadi saat itu juga sudah tiba dan masuk ke dalam telinga pet Baoya Ong sendiri. Sementara itu, Goan Cheng Tai Su sambil merangkapkan kedua tangannya sudah berkata lagi. Hei E. Lao T, kalau benar kedatanganmu adalah atas perintah Tiong San Seng dan beberapa tokoh rimba persilatan daerah Tiong Goan, mungkin Hian Wan Liatong akan menemui kau. Tunggulah sebentar, Pin Cheng akan perintahkan perihal kedatanganmu ini. Tanda petik. Belum habis ucapannya, dari puncak gunung terdengar suara yang sangat nyata. Hei E. Lao T adalah muridnya seorang guru ternama, merupakan seorang tokoh luar biasa dari angkatan muda dalam rimba persilatan pada dewasa ini. Jangan kan kau datang sekarang ini kau membawa perintah, sekalipun tidak, kalau kau sudah tiba di sini, aku si orang tua juga ingin jumpai. Harap Goan Cheng Tai Su tolong antarkan naik ke puncak gunung. Goan Cheng Tai Su yang mendengar ucapan itu berkata dengan nada suara dingin sambil menatap wajah Hei E. Tian Siang. Sungguh hebat ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga yang Lao T gunakan. Kini Han Wan Liatong sudah ada perintah supaya Pin Cheng mengantar kau menghadap. Hei E. Tian Siang dapat melihat sikap dari padri itu agaknya merasa tidak senang karena ia tadi diam-diam sudah menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga Han Wan Liatong. Padri itu agaknya hendak menguji lagi dalam hal ilmu meringankan tubuhnya dengan dia hendak mengajak menghadap kepada Pat Baoya Oong. Maka ia lalu mengeluarkan siulan panjang dan dengan satu gerakan burung raja terbang ke angkasa, lompat melesat beberapa tombak tingginya, menuju ke puncak Tai Pek Hang. Goan Cheng Tai Su tidak menduga bahwa Hei E. Tian Siang sudah lantas bergerak dengan segera dan gerakannya itu demikian gesit. Ia khawatir ia jatuh ke belakang sehingga kehilangan muka, maka juga buru-buru mengerahkan ilmunya meringankan tubuh untuk menyusul. Kekuatan tenaga dan kepandayan Hei E. Tian Siang pada saat itu memang sudah di atas padri Goan Cheng Tai Su, tetapi oleh karena waktu meninggalkan gunung busan pernah dipesan oleh busan Sian Chu Hwe A. J. Swat, maka ia tidak mau terlalu menonjolkan kepandayannya. Ketika mengetahui dirinya disusul oleh Goan Cheng Tai Su, dia memperlambat gerakannya dan berdampingan dengan Goan Cheng Tai Su sama-sama naik ke puncak gunung. Dalam keadaan demikian, juga sudah membuat Goan Cheng Tai Su terkejut sebab Su Tian Kiong Kia Jin O'o itu merupakan daerah yang dianggap sebagai delawanya rimba persilatan daerah Tibet, sedangkan kepandayan ilmu silat si Su Tian Chun itu diurut-menurut urutan, ia sendiri termasuk orang kuat nomor dua dan kini dalam gerakannya mendaki puncak gunung yang menggunakan ilmu meringankan tubuh itu ternyata masih tidak dapat menangkan seorang angkatan muda. Dapat dibayangkan bahwa ilmu silat dari daerah Tiong Goan sesungguhnya tidak boleh dipandang ringan. Dari sini juga bisa dibayangkan entah berapa banyak orang kuat dari angkatan tuanya. Di atas puncak gunung Tai Pek Hang, waktu itu sudah disediakan beberapa meja perjamuan. Di situ terdapat semua anggota dari Partai Cheng Tian Pei termasuk Perkut ISU, Perkut Xiao Chu dan lain-lainnya yang juga duduk di meja bagian tuan rumah. Di meja tuan rumah kecuali sepasang iblis Perkut, Hieta Ichio dan Tiat Kuantoti yang masa ada seorang aneh yang hitam mukanya, perawakannya pendek dan seorang perempuan tua berambut putih yang membawa tongkat bambu. Dalam hati Hei Tiansyang segera mengerti bahwa laki-laki kulit hitam itu tentu adalah salah seorang dari sepasang manusia aneh berancun dan yang bertubuh katai adalah tiga orang katai dari negara timur, orang-orang buas dan ganas seperti mereka itu benar saja kini sudah berkumpul di puncak gunung Tai Pek Hang. Tetapi dua orang katai yang lainnya yang pernah diketemui di dalam pertemuan besar Chiang Tian Pei dahulu kini tidak tampak hadir. Sementara perempuan tua berambut putih yang membawa tongkat bambu itu dan seorang laki-laki berjubah perak yang sikapnya luar biasa, Apakah Pat Baoya Oong Hian Wan lihat dan istrinya Kim Hoa Sengbo yang namanya disanjung-sanjung oleh orang-orang kolongan sesat? Selagi berpikir, Hei Tiansyang tampak tiga pesang metu yang memancarkan sinar buas sedang mengawasi dirinya. Tiga pesang metu yang memancarkan sinar buas itu datang dari Liong Chai Yan dan Liong Chai Pian yang berdiri di belakang lelaki tua berjubah warna perak. Dengan adanya tiga persaudaraan Liong yang hadir di belakang lelaki tua berjubah warna perak itu, Hei Tiansyang mau menduga bahwa orang berjubah perak itu pasti adalah Pat Baoya Oong Hian Wan lihat yang namanya menggemparkan rimba persilatan itu. Maka ia lalu berjalan maju dua langkah, memberi hormat kepada lelaki-elaki berjubah perak dan perempuan tua berambut putih seraya berkata, Murid golongan Pek Bin Hei Tiansyang unjuk hormat kepada Hian Wan Liatong dan Kim Hoa Sengbo Lociampuwa. Juga mengaturkan selamat dan panjang umur atas ulang tahun 2 Lociampuwa ini. Kim Hoa Sengbo diam saja, hanya sinar matanya yang menyapu wajah Hei Tiansyang. Wajahnya tidak menunjukkan perubahan sikap apa-apa. Sebaliknya dengan Pat Baoya Oong Hian Wan Liat, sikapnya ramah tamah. Ia berkata kepada Hei Tiansyang sambil menggoyangkan tangan dan tertawa. Aku benar-benar ingin melihat rupanya Hei Ei Laote seorang dari Angkatan Muda Rimba Persilatan daerah Tionggoan, yang namanya demikian kesohor dan merupakan seorang angkatan muda yang memiliki kepandayan luar biasa. Sekarang keinginanku ternyata terkabul. Apakah suhumu Pek Bin Sinpo baik-baik saja? Mendengar Pat Baoya Oong menanyakan kesehatan suhunya, Hei Ei Tiansyang buru-buru berdiri tegak dan menjawab dengan suara sedih. Suhu sudah wafat. Pat Baoya Oong terkejut mendengar jawaban itu, katanya sambil menghela nafas. Pek Bin Sinpo kembali sudah mendahului kami. Kalau begitu di dalam dunia ini di mana akan mencari seorang yang dapat mengimbangi diriku? Ucapan itu sesungguhnya terlalu jumawa. Bagi yang lainnya, oleh karena mereka pada menjunjung tinggi dan sudah menganggap Pat Baoya Oong dan Kim Hoa Sengbo sebagai dewa, sudah tentu tidak merasa apa-apa. Tetapi Pekut Iesu dan Pekut Sian Chu, sebaliknya merasa tersinggung. Mereka saling berpandangan sejenak dengan wajah berubah. Hei Ei Tiansyang yang diam-diam memperhatikan reaksi orang-orang itu, telah dapat melihat dengan jelas, ia lalu berkata dengan suara lantang. Lociampua, meskipun namamu sangat terkenal dan dijunjung tinggi oleh semua orang rimba persilatan, akan tetapi di dalam rimba persilaan masih terdapat banyak orang yang berilmu tinggi yang tidak mau menyombongkan kepandainya. Menurut apa yang aku tahu, tidak sedikit jumlahnya orang-orang berkepandain tinggi yang dapat mengimbangi Lociampua. Oh, masa iya? Coba Hei Ei Laote tolong katakan. Aku Hian Wan lihat suami istri ingin dengar keteranganmu berkata Pat Baoya Oong. Dengan tiba-tiba Hei Ei Tiansyang mendongakkan kepala dan tertawa terbahak-bahak. Perbuatan Hei Ei Tiansyang itu, sesungguhnya mengejutkan dan mengherankan Pat Baoya Oong yang menjadi pemimpin besar dari golongan orang-orang sesat, maka ia lalu bertanya. Mengapa Hei Ei Laote tertawa demikian? Aku tertawa karena merasa geli atas sikap Lociampua yang terlalu jumlah menjawab Hei Ei Tiansyang dengan berani. Pat Baoya Oong yang sudah biasa disanjung oleh orang-orang dari golongan sesat, benar-benar tidak menduga bahwa Hei Ei Tiansyang berani mengatakan perkataan itu dihadapannya dengan terus terang. Maka untuk sesaat ia menjadi terkejut, kemudian bertanya pula sambil mengerutkan alisnya. Hei Ei Laote anggap aku sombong? Kita tidak mempunyai hubungan satu sama lain. Adapun sebabnya Hei Ei Tiansyang menyebut Kau Lociampua, itu hanya berdasar atas tata tertib rimba persilatan yang harus menghormati orang tingkatan tua, Hei Ei Tiansyang menyahut sambil tersenyum, sikapnya itu seolah-olah berhadapan dengan orang sebayanya. Pat Baoya Oong menganggukan kepala dan berkata, Ucapanmu ini memang benar. Kalau hubungan kita satu sama lain hanya sebagai cuan rumah dan tamu, seharusnya Lociampua memberi tempat duduk bagi Hei Ei Tiansyang. Juga seharusnya pula Lociampua menjamu seperti terhadap tamu yang lainnya supaya Hei Ei Tiansyang bisa bicara dengan leluasa dan sepuasnya tentang orang-orang kuat rimba persilatan dengan Lociampua, kata Hei Ei Tiansyang. Pat Baoya Oong hingga saat itu benar-benar telah merasa kagum atas keberanian Hei Ei Tiansyang. Maka saat itu ia mempersilahkan Hei Ei Tiansyang duduk di meja perjamuan dan berkata sambil tertawa-tawa. Peringatanmu ini memang betul. Hian Wan lihat sudah linglung. Aku mengaku telah berlaku kurang sopan terhadap tamunya. Mari, mari. Kuajak minum kasih cawan arak lebih dahulu sebagai tanda petik. Tidak menunggu sampai habis ucapan Pat Baoya Oong, Hei Ei Tiansyang sudah mengangkat cawannya dan berkata sambil tersenyum. Lociampua jangan terlalu merendahkan diri. Secawan arak ini seharusnya adalah aku Hei Ei Tiansyang yang menghormati kepadamu untuk menyatakan terima kasih Hei Ei Tiansyang atas kelakuan yang tidak sopan tadi. Pat Baoya Oong terheran-heran, tanyanya. Di dalam hal apa Hei Ei Laote berlaku kurang sopan? Pos pertama di bawah puncak gunung Tai Pek Hang ini, di mana ada tempat untuk menerima barang antaran. Sudah ditetapkan jikalau tidak membawa antaran barang istimewa. Tidak boleh mendaki ke atas gunung. Sedang Hei Ei Tiansyang datang seorang diri merasa malu tidak membawa barang-barang yang berharga. Tanda petik. Belum habis ucapan Hei Ei Tiansyang, selembar wajah Pat Baoya Oong sudah menjadi merah, lalu berkata kepada Hiei Ta Ichiyo. Hiei Chiang Bujin, harap segera keluarkan perintah. Suruh cabut kembali peraturan yang tidak pantas itu. Jikalau tidak, aku Hian Wan lihat tidak berani terima kebaikanmu lagi dan tidak perlu diteruskan perjamuan dan perayaan pada malam ini. Hiei Ta Ichiyo tidak bisa menjawab, terpaksa mengeluarkan perintah seperti apa yang diminta oleh Pat Baoya Oong. Tetapi Kim Hoa Sengbo sebaliknya mengawasi Hei Ei Tiansyang dengan sikap dingin dan dari sinar matanya menunjukkan sikap yang benci dan jemuh. Setelah Hiei Ta Ichiyo menjalankan perintah Pat Baoya Oong, Pat Baoya Oong lalu bertanya pula kepada Hei Ei Tiansyang sambil tersenyum. Masih ada apa lagi yang Hei Ei Lao Te Angga perlu dikoreksi? Tanda tanya. Lo Chiang Puah terlalu memandang tinggi diri Hei Ei Tiansyang. Di atas puncak gunung Tai Pek Hong ini, sebenarnya ada terdapat banyak tokoh-tokoh kenamaan yang tidak sedikitnya jumlahnya. Hei Ei Tiansyang yang bisa berada di sini bersama-sama mereka makan malam, sudah merasa sangat beruntung sekali menjawab Hei Ei Tiansyang sambil tertawa. Meskipun jumlahnya tokoh kuat dan kenamaan tidak sedikit, tetapi dari kalangan dan partai-partai benarimba persilatan daerah Tionggoan, kecuali orang-orang dari Ceng. Tianpei, tiada satu yang datang. Berkata Pat Baoye Au. Ong sambil menghela nafas. Para ketua partai besar Siauling, Butong, Suatsan, Lobu dan Ngaudie, semuanya ada menulis surat yang minta Hei Ei Tiansyang untuk menyampaikan kepada Lo Chiang Puah. Sebentar lagi akan Bo Ampuah serahkan berkata Hei Ei Tiansyang sambil tertawa. Hei Ei Lao Te Kini sudah ikut dalam perjamuan dan sudah minum arak juga. Agaknya sudah boleh menceritakan beberapa tokoh kenamaan dalam pandanganmu berkata Pat Baoya Ong sambil tertawa. Sebagai orang angkatan muda, sebetulnya tidak pantas dan tidak berhak untuk menilai orang angkatan tua. Apalagi terhadap suhu Hei Ei Tiansyang. Di sini Hei Ei Tiansyang perlu menerangkan lebih dahulu di dalam nama-nama tokoh-tokoh kuat rimba persilatan pada dewasa ini. Hei Ei Tiansyang tidak akan menyebut dan memasukkan nama suhu berkata Hei Ei Tiansyang sambil menganggukan kepala. Pat Baoya Ong yang mendengar ucapan itu, memuji sikap pemuda itu. Katanya, Hei Ei Lao Te, usiamu masih muda. Tetapi dalam segala hal kau berlaku sempurna. Hei Ei Tiansyang menjurah, lebih dahulu menghabiskan araknya yang tinggal setengah cawan. Lalu berkata kepada Pat Baoya Ong. Sedangkan matanya melirik kepada Pek Akwe Iesu dan Pekut Sian Chu. Lociampu tadi tidak pandang matu kepada orang lain. Menganggap sejak wafatnya suhu, dalam dunia ini sudah tidak ada orang lagi yang bisa mengimbangi kepandayanmu. Akan tetapi hendaknya Lociampu juga tahu, di atas puncak. Tai Pek Hong ini, sebenarnya ada orang-orang yang memiliki kepandayan ilmu hebat sekali. Pat Baoya Ong benar-benar tidak tahu bahwa Pekut Iesu dan Pekut Sian Chu ada memiliki kepandayan ilmu silat sampai di mana tingkatnya. Maka ia masih tidak sadar dan bingung mendengar ucapan Hei Ei Tiansyang tadi. Tanyanya sambil tersenyum. Ucapan Hei Ei Laote ini, apakah menunjuk diri sendiri? Menganggap sama dengan Cobeng Lak Daulu yang membicarakan tokoh-tokoh dunia sambil minum arak. Hei Ei Tiansyang menggelengkan kepala dan berkata sambil tertawa hambar. Dugaan Lociampu ini keliru seluruhnya. Benar Lociampu boleh dipandang sebagai orang segolongan dengan cocok-tokoh, akan tetapi orang seperti Hei Ei Tiansyang yang hanya merupakan seorang baru dari angkatan muda, mana dapat dibandingkan dengan Lao Pai. Ucapan Hei Ei Tiansyang itu, meskipun mengandung sindiran, akan tetapi di wajahnya sedikit pun tidak menunjukkan sikap Jumawa hingga Pet Baoya Oong yang mendengar ucapan itu benar-benar merasa serba salah. Hei Ei Tiansyang berkata lagi sambil menunjuk pekut Iesu dan pekut Siancu. Kedua Lociampu ini, kepandaian ilmu silatnya tinggi sekali. Lagi pula beliau juga banyak pengalaman dan pengetahuannya. Sudah mana nama mereka menggemparkan rimba persilatan daerah Tiongwan. Menurut pandangan Hei Ei Tiansyang, betapapun tingkat kepandaian Lociampu, juga rasanya masih belum dapat dibandingkan dengan mereka berdua. Pekut Iesu dan pekut Siancu yang mendengar ucapan Hei Ei Tiansyang itu, dalam hati diam-diam merasa girang. Mereka girang karena di antara begitu banyak tokoh kuat dan kenamaan di puncak gunung Tai Pek Hang, Hei Ei Tiansyang hanya menunjuk mereka berdua. Akan tetapi, mereka juga dapat menyadari bahwa dalam ucapan Hei Ei Tiansyang yang menyanjung mereka, ada mengandung maksud untuk mengadu domba dengan Pat Baoya Oong. Pat Baoya Oong mengeluarkan suara O dari mulutnya, kemudian berpaling kepada Pekut Iesu dan Pekut Siancu dan setelah itu ia berkata sambil mengangkat cawanya dan tertawa. Hian Wan lihat tadi dalam kata-katanya telah berlaku agak kekeliawatan. Harap Tai Su berdua suka memaafkan. Pekut Iesu dan Pekut Siancu yang mendengar ucapan itu, dalam hati sama-sama merasa terkejut. Mereka tahu bahwa Pat Baoya Oong ini orangnya suka sekali disanjung. Kini ternyata sudah kena kegosok oleh omongan Hei Ei Tiansyang yang mengandalkan kekuatan tenaga dalamnya yang sangat tinggi, yang dapat menggentarkan telinga orang. Pat Baoya Oong lantas ke arah Pekut Siancu untuk menguji kepandayan mereka. Pekut Siancu yang mau saling berpandangan sejenak, juga sudah lantas menggunakan kekuatan tenaga dalam mereka, berkata ke arah Pat Baoya Oong dan Kim Hoa Sembu. Hian Wan lihat Oong berdua, dalam rimba persilatan sebenarnya sudah tidak ada orang yang menandingi. Nama lihat Oong juga dijunjung tinggi oleh semua orang rimba persilatan. Kita sebagai sahabat-sahabat dalam satu perjuangan, tidak akan lantaran urusan sekecil ini lalu bisa. Dia dudomba, yang satu merasa kecil hati terhadap yang lain. Tanda seru. Pat Baoya Oong melihat dua orang itu ternyata juga bisa menggunakan ilmunya kekuatan tenaga dalam, segera mengetahui bahwa ucapan Hei Ei Tiansyang tadi bukanlah main-main, maka bertanya pula kepada Hei Ei Tiansyang. Kecuali kedua sahabatku ini, dalam matamu, ada siapa lagi yang memiliki kepandaian silat tinggi? Dalam daerah pegunungan yang sangat luas Tiongguan, banyak sekali terdapat orang-orang berilmu tinggi. Kecuali apa yang sudah diketahui oleh semua orang, ialah para ketua partai dan di samping itu masih terdapat orang-orang seperti Tian Gwe A Cheng Mo Tiong San Seng, Hong Timong Hek Me Cheng Ong, Xiang Suat Sian Seng Biao Biao dan Kiu Tian Mo Liteng dan lain-lainnya. Tanda petik. Pat Baoya Oong di samping mendengarkan penuturan Hei Ei Tiansyang, menunjukkan sikap yang sangat jumawa, ia tidak berhentinya menggelengkan kepala dan tertawa dingin. Hei Ei Tiansyang yang menyaksikan keadaan itu, dalam hati sangat marah, ia berkata lagi sambil tertawa dingin. Kau jangan berlaku jumawa seperti ini. Siapa tahu apa yang ku ucapkan tentang mereka itu tadi, bukan saja masing-masing memiliki kepandayan yang dapat mengimbangi kepandayanmu, di samping mereka masih ada seorang lagi yang memiliki kepandayan luar biasa dan orang itu baik kepandayanya maupun kekuatan tenaga dalamnya pasti masih di atasmu. Pat Baoya Oong terkejut mendengar ucapan itu, sikapnya yang jumawa lantas lenyap seketika. Ia bertanya, Siapakah orang itu? Harap Hei Ei Lao Telekas lah jelaskan. Orang itu bernama Hei Ei Kau Soan. Dalam hidupnya selama ini, ia ada mempunyai suat hal yang membuat ia sangat penasaran. Ialah selama berkelana di rimba persilatan, ia tidak pernah dapat menemukan seorang pun juga yang dapat menandingi kepandayanya berkata Hei Ei Tian Siang sambil tertawa. Pat Baoya Oong yang mendengar keterangan itu agaknya merasa sangat tertarik, katanya sambil tersenyum. Sekarang di mana berdiamnya orang yang bernama Hei Ei Kau Soan itu? Aku hendak mencari dia untuk bertempur hingga 3.000 jurus, supaya aku juga mendapat kesempatan untuk menggerakkan tulang-tulangku. Hei Ei Kau Soan Lo Chiampo itu, kekuatan tenaganya dan kepandayanya sungguh tidak dapat dijajaki. Tempat jejaknya sangat misterius dan sulit sekali untuk dicari. Aku sendiri juga tidak tahu di mana ia berdiam berkata Hei Ei Tian Siang sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas. Sehabis itu, ia lalu menceritakan bagaimana orang tua berbaju kuning Hei Ei Kau Soan itu mengadakan perjalanan ke seluruh dunia, untuk menemukan tandingan dengan secara kalau ia dapat menemukan Tiani Tai Su dan Sam Chiok Chin Jin. Apa mau dikatalo Chiampo kenamaan itu, kedua-duanya sudah meninggal dunia. Hal itu diceritakan semua kepada Pat Baoya Oong. Pat Baoya Oong tidak kenal Hei Ei Kau Soan tetapi sudah lama ia mendengar nama besar Sam Chiok Chin Jin dan Tiani Siang Jin, yang ia tahu orang itu pasti berkepandaian sangat tinggi. Ia berkata sambil menganggukan kepala dan berkata, Hei Ei Kau Soan itu benar-benar seorang yang berkepandaian sangat tinggi, aku akan segera mencari dia. Dengan care bagaimana kau hendak mencarinya tanya Hei Ei Tian Siang. Aku ada memelihara banyak binatang aneh dan burung-burung yang cerdik. Aku dapat membuat banyak panji-panji yang diatasnya akan kutulis Sian Wan lihat ingin bertemu dengan Hei Ei Kau Soan. Aku bisa suruh burung-burungku membawa panji-panji itu ke pelbagai daerah pegunungan dan tempat-tempat yang jarang dikunjungi manusia. Burung-burung bisa berterbangan di tengah udara. Bila Hei Ei Kau Soan benar-benar seorang yang berilmu tinggi, setelah mengetahui panji-panji itu, seharusnya ia bisa lekas datang mencari aku. Akalmu ini boleh juga berkata Hei Ei Tian Siang sambil menganggukan kepala. Maksud Hei Ei Lao Teh hari ini berkunjung ke Tai Pek Hang seorang diri, kecuali memberi selamat tulang tahun, apakah? Bertanya Pat Baoya Oong sambil tertawa. Kecuali ini, aku masih ada membawa dua tugas berat. Kesatu ialah beberapa lociampu rimba persilatan minta Hei Ei Tian Siang menyampaikan surat kepadamu. Sehabis berkata demikian, ia lalu menyerahkan surat tantangan yang ditulis oleh Mao Giok Cheng dan beberapa ketua partai rimba persilatan serta Tiong San Seng dan Mei Cheng Oong. Pat Baoya Oong sehabis membaca surat itu, lalu diberikan kepada istrinya Seraya berkata sambil tertawa. Beberapa tokoh kuat dari persilatan daerah Tiong Goan telah minta kita pada malaman Tiong Chiu tahun depan akan mengadakan pertemuan di puncak gunung Tai Pek Hang ini. Sejak munculnya Hei Ei Tian Siang, belum pernah Kim Hoa Sengbo membuka mulut. Tapi begitu membaca surat itu, dari mulutnya lantas mengeluarkan suara gumaman, kemudian berkata dengan suara berat. Dengan demikian kita jadi tidak perlu repot-repot lagi. Tetapi waktunya masih ada satu tahun setengah lagi. Untuk menantikan sampai tibanya perayaan malaman Tiong Chiu itu, waktu setahun setengah itu rasanya terlalu panjang. Buat kita yang menunggu sesungguhnya bisa tidak sabaran. Kita suami istri baru pertama kali mengadakan pertandingan dengan orang-orang rimba persilatan daerah Tiong Goan, sudah tentu harus memberikan kelonggaran waktu buat mereka siap-siap. Baru berkata sampai di situ, lalu berpaling dan berkata kepada Hei Ei Tian Siang. Tolong Hei Ei Lao Teh sampaikan kepada orang-orang yang namanya tertera di dalam surat ini. Katakan bahwa Hian Wan lihat suami istri bersama beberapa sahabat baiknya, bersedia akan memenuhi kehendak hati mereka. Hei Ei Tian Siang tersenyum sambil menganggukkan kepala, kembali matanya melirik ke arah Perkut Iesu, sementara katanya lagi. Tugasku yang kedua ialah hendak memenuhi janjiku kepada Perkut Iesu, juga di puncak Tai Pek Hong ini. Pat Baoya Oong dan Kim Hoa Sengbo suami istri yang mendengar ucapan itu tampaknya merasa terkejut dan terheran-heran. Mereka agaknya tidak mengerti ada perjanjian apa sebetulnya antara Perkut Iesu dan Hei Ei Tian Siang. Perkut Iesu waktu itu dalam hati merasa serba salah. Sebab sejak mengadakan pertandingan sekali mengadu. Kekuatan tenaga dalam dengan Hei Ei Tian Siang di Gunung Tai Swatsan, ia tahu bahwa Hei Ei Tian Siang bukanlah seperti pemuda biasa. Pemuda itu sesungguhnya telah mendapat banyak penemuan gaib, tinggi sekali kekuatan tenaga dalamnya yang jauh di luar dugaan semua orang. Kecuali kedua pihak bertempur dengan tiada perjanjian apa-apa, jikalau hendak dalam satu jurus dapat menjatuhkannya atau membuat ia terluka parah, agaknya tidaklah mungkin. Sebab ia sendiri yang namanya sudah tersohor di daerah Tiong Goan, bila turun tangan terhadap seorang dari angkatan muda, apalagi tidak berhasil bukankah akan mendapat malu di hadapan Pat Baoyaoong? Meskipun dalam hatinya Perkut Iesu merasa gentar untuk menghadapi pemuda itu, tetapi sebagai seorang Kang Oung Kawakan yang mempunyai banyak pengalaman, akhirnya ia dapat menemukan suatu kera yang dianggapnya baik untuk menghadapinya. Maka lalu berkata sambil tersenyum. Karena kedua pihak sudah berjanji akan mengadakan pertemuan di puncak Tai Pek Hang pada malaman bulan Tiong Chiu di tahun depan, maka perjanjian kita ini juga lebih baik dirubah saja waktunya. Apalagi hari ini juga adalah hari baik Hian Wan Liat dan Kim Hoa Sembu. Tidak pantas jikalau kita mengadakan pertandingan di tempat ini. Hei E. Tiansyang sangat mengagumi kecerdikan orang tua itu, ia terpaksa menjawab sambil menganggukan kepala. Lociampu benar-benar seorang yang welas asih. Tapi ketahuilah olahmu, sekalipun Hei E. Tiansyang masih sangat muda dan belum mempunyai banyak pengalaman, lagi pula seorang bodoh, tapi belum tentu begitu menyambut serangan. Lociampu lantas akan mengalami nasib buruk. Mendengar jawaban demikian, Perkut I. Esu menjadi marah, katanya. Usulku tadi semata metu karena tidak ingin ada pertumpahan darah di hari baik pada ulang tahun Hian Wan Liat dan Kim Hoa Sembu ini. Tetapi jikalau kau benar-benar mencari mati, tidak halangan kita boleh turun sekarang juga di sini. Tanda petik. Tidak menunggu habis ucapan Perkut I. Esu, Hei E. Tiansyang sudah memotongnya sambil menggoyangkan tangan dan berkata, Tidak perlu, tidak perlu. Karena Lociampu sendiri sudah menjanjikan akan ditangguhkan pada malaman Tiong Chiu tahun depan, sudah tentu Hei E. Tiansyang tidak merasa keberatan. Perjanjian kita tentang pertandingan ini boleh kita tangguhkan sampai lain tahun. Kalau tidak halangan, kita langsungkan di tempat lain juga boleh. Perkut I. Esu merasa mendongkol, tetapi ia tidak dapat mencari kata-kata yang lebih pantas untuk menimpali kata-kata Hei E. Tiansyang. Di luar dugaan Hei E. Tiansyang sendiri, ucapan Perkut I. Esu tadi secara tak langsung sudah menghalang dirinya dari bahaya maut. Ada pun sebabnya ialah begini. Sejak tiga saudara Leong Chai Tian, Leong Chai Yan dan Leong Chai Kian mendapat kekalahan di Kutub Hian Penggoan, sekembalinya mereka ini dari sana, mereka lalu melakukan fitnahan atas diri Hei E. Tiansyang dihadapan Kim Hoa Sengbo. Inilah pula sebabnya hari itu Kim Hoa Sengbo sejak pertama melihat Hei E. Tiansyang tadi dalam hatinya sudah dipenuhi oleh rasa benci. Ia juga sudah menyiapkan senjata rahasianya yang sangat berbisai alah bunga mas pencabut nyawa dalam lengan jubahnya, sedang menanti kesempatan buat membinasakan Hei E. Tiansyang. Tetapi karena ucapan dan janji perkut ISU yang tidak suka mengadakan pertandingan dengan Hei E. Tiansyang di atas puncak gunung tersebut, senjata rahsari sangat berbisa yang sudah disiapkan itu, meskupun sudah beberapa kali akan dikeluarkan untuk digunakan, tetapi akhirnya tidak sampai terlaksana maksud kejikim Hoa Sengbo itu. Jikalau tidak demikian, Hei E. Tiansyang yang dalam keadaan tidak berjaga-jaga sama sekali, sudah tentu akan mengalami nasib malang di tempat itu. Sementara itu, Hei E. Tiansyang sesudah mempersulit perkut ISU dengan enaknya minum dan makan sendiri. Setelah itu ia berkata kepada Pat Baoya Oong sambil tersenyum. Numpang tanya Hian Wan Lo Chiampu. Mengapa Hek Nio Kam Lo, salah satu dari tiga orang dari negara barat, hari ini tidak tampak? Mereka ada urusan penting. Setelah datang kemari untuk mengaturkan selamat kepadaku dan membawa barang bingkisan yang sangat berharga sudah lebih dahulu menjawab Pat Baoya Oong sambil tertawa. Hati Hei E. Tiansyang tergerak, lalu tanyanya pula. Kedua orang itu bersama-sama mengantarkan barang antaran yang sangat aneh kepada Lo Chiampual. Apakah barang itu bukannya rompi yang terbuat dari 36 lembar sisik naga pelindung jalan darah? Pat Baoya Oong tampaknya terkejut mendengar pertanyaan itu, jawabnya. Hei E. Mengapa Hei E. Laote dapat menduga demikian tepat? Tanda tanya. Sisik naga pelindung jalan darah itu adalah benda pusaka peninggalan Tai Piat Siang Jin, seorang pendekar berkediaman dahulu di derah Tionggoan. Buat orang biasa saja, mau mendapatkan selembar saja sudah susah sekali. Dan kini dengan sebuah rompi yang terbuat dari 36 lembar benda pusaka itu sudah seharusnya kalau ku katakan sebagai barang pusakan yang jarang ada di dalam dunia. Setelah mendengar ucapan itu, Hei E. Tian Siang mendongakan kepala dan tertawa besar. Tawanya itu ada mengandung sindiran. Pat Baoya Oong sudah tentu mengerti bahwa Hei E. Tian Siang itu menyindir dirinya. Untuk sesaat ia terkejut dan bertanya sambil menatap wajahnya. Hei E. Laote, mengapa kau tertawa? Apakah ucapan tadi ada terdapat kesalahan? Lo Ciam Pua menganggap bahwa barang antaran rompi sisik naga pelindung jalan darah yang dihadiahkan oleh dua orang dari negara barat itu adalah sebuah benda yang langka dan luar biasa di dalam dunia. Tetapi aku sebaliknya menganggap bahwa perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang tidak hormat sekali terhadap Lo Ciam Pua. Pat Baoya Oong dikejutkan oleh jawaban yang tidak diduga-duganya itu, tanyanya. Bagaimana Hei E. Laote bisa kata begitu? Lo Ciam Pua rupanya hanya tahu bahwa rompi yang terbuat dari sisik naga pelindung jalan darah itu sebagai peninggalan Tai Piat Siang Jin, tetapi sudah tentu tidak tahu bagaimana asal-usulnya rompi itu berkata Hei E. Tian Siang sambil tertawa. Pat Baoya Oong menggelengkan kepala dan berkata, Aku memang tidak tahu, harap Hei E. Laote suka menerangkannya. Pada saat itu, Hei Tai Icao sudah duduk bersama-sama di satu meja. Wajahnya tampak merah padam. Beberapa kali ingin bicara tetapi akhirnya dibatalkan. Hei E. Tian Siang lalu menceritakan bagaimana di dalam pertemuan besar pada berdirinya partai Cheng Tian Pei sewaktu dua ekor monyet sedang bertempur sengit, Hek Nyo Kam Lo dan orang Katai dari negara timur itu dengan tidak tahu malu, di depan matu demikian banyak orang telah merampas rompi sisik naga pelindung jalan darah dan sehabis menceritakan itu semua, ia berkata sambil tertawa. Coba sekarang Lociampua pikir sendiri. Rompi sisik naga pelindung jalan darah yang didapat dengan jalan merampok itu dan kini oleh dua orang dari negara asing itu telah dihadiahkan kepada Lociampua sebagai barang antaran pada hari ulang tahun Lociampua. Bukankah itu merupakan suatu perbuatan yang tidak sopan dan tidak menghormat keabda Lociampua, seakan-akan mereka sudah menganggap Lociampua sebagai seekor monyet. Pat Baoya Oong yang mendengar ucapan Hei Tiansyang yang penuh sindiran itu, benar-benar merasa tidak enak. Waktu itu ia benar-benar merasa tertawa salah menangis pun tidak bisa. Maka lalu berpaling dan bertanya kepada Hei Tai Ichao sambil mengerutkan alisnya. Hiye Chiang Bun Jin, kau adalah pemimpin dan orang penting yang mengadakan pertemuan berdirinya partaimu itu. Kau seharusnya tahu apakah ucapan Hei Tiansyang Laote ini benar atau bohong. Hiye Tai Ichao sebagai seorang pemimpin dari partai besar sudah tentu tidak dapat menyangkal kebenaran kata-kata Hei Tiansyang tadi. Maka terpaksa membenarkan dengan anggukan kepala. Pat Baoya Oong yang menampak Hiye Tai Ichao sudah mengakui, wajahnya menjadi merah dan berkata kepada Hei Tiansyang, Kekuatan tenaga dalam yang kumiliki, aku pun sudah mencapai ke tingkat yang sempurna. Sebetulnya tidak memerlukan rompi yang terubat dari sisik naga pelindung jalan darah seperti kau. Karena asal-usul rompi ini kini baru ku ketahui demikian tidak baik, biarlah sekarang ku kembalikan kepadamu saja. Hei Tiansyang yang mendengar ucapan itu, segera juga memuji tindakan Pat Baoya Oong yang sangat bijaksana ini. Sesungguhnya tidak kecewa ia menjadi seorang pemimpin, meskipun dari golongan sesat, namun masih boleh orang berjiwa ksatria. Hal ini benar-benar berbeda dengan orang banyak. Akan tetapi tetamu aneh yang bertubuh pendek itu, setelah mendengar ucapan Pat Baoya Oong, lalu mengoyang-goyangkan tangan sebagai tanda memberi isyarat, setelah itu ia mengeluarkan kata-kata yang sama sekali tidak dimengerti oleh Hei Tiansyang. Pat Baoya Oong tampak berpikir, kemudian berkata kepada Hei Tiansyang. Ia adalah Tipun Engkie, salah satu dari orang dari negara asing itu. Ia anggap bahwa rompi sisik naga pelindung jalan darah itu sebetulnya adalah milik monyet putih peliharaan Tiong San Hui Heng. Seharusnya biar Tiong San Hui Heng atau monyet putih itu yang mengambil sendiri, tidak boleh diberikan kepada Lao Tee, karena bukan Lao Tee yang punya. Hei Tiansyang menganggukan kepala dan berkata, ucapannya itu memang beralasan. Tetapi bolahkan. Kiranya Ciampu mengadakan suatu perjanjian kapan dan di tempat mana mereka dapat mengambil kembali barang itu. Nanti aku boleh menyampaikan kepada Enci Tiong San atau monyet putih itu. Sekarang aku tidak akan menerima barang antaran ini. Maka barang ini akanku kembalikan lagi kepada tiga orang dari negara asing dan dua persaudaraan dari sepasang manusia berbisa itu. Tapi boleh juga lah aku bantu kau buat menetapkan suatu tempat dan harinya untuk mengambil barang itu dari mereka berkata Pat Baoya Oong sambil tertawa. Setelah itu, lalu berunding sebentar dengan Ti Pun Eng Kie dan setelah itu berkata pula kepada Hei Tiansyang. Mereka ingin mengundang Hei Lao Tee bersama Tiong San Hui Heng dan monyet putih itu untuk mengadakan pertemuan di Tebing Huimo di Gunung Liok Tiausan pada nanti tanggal 1 bulan 4 tahun ini. Waktu dan tempatnya aku dapat menyetujui seluruhnya. Tetapi permintaanku satu-satunya ialah minta supaya Hei Nio Kamlo dan seorang dari tiga orang katai dari negara asing itu juga harus ikut serta berkata Hei Tiansyang sambil menganggukan kepala. Hei Lao Tee jangan khawatir. Mereka sekarang justru ada di bawah Tebing Huimo itu, tetapi Hei Lao Tee juga boleh menggunakan kesempatan selama ini, boleh mengajak beberapa orang dari daerah Tiong Goan. Sebab tiga orang katai dan sepasang manusia berbisa itu, semua berjumlah lima orang. Apalagi aku sendiri mungkin akan mengirim beberapa binatang peliharaanku untuk belajar kenal dengan monyet peliharaan Tiong San Hui Heng itu dan aku ingin sekali tahu sampai di mana cerdik dan kepandayan binatang peliharaannya itu, menjawab Pat Baoya Oong sambil tertawa. Begitupun baik juga. Pertemuan di Tebing Huimo di atas gunung Liok Tiausan itu, boleh dianggap sebagai tempat ujian kedua pihak sebelum diadakan pertemuan besar di malam Tiong Chiu tahun depan Hei Tiansyang berkata sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Mendengar ucapan itu, tiba-tiba Hei Tai Icao memperdengarkan suara tertawanya yang aneh, kemudian berkata, Hei E. Lao T. jangan terlalu gembira dulu, kau baik-baik menjaga dirimu. Jangan-jangan kau tidak sanggup mempertahankan hidupmu sampai tanggal 1 bulan 4 itu. Hei E. Tiansyang dapat dengar maksud di luar ucapan Hei Tai Icao itu. Sepasang alisnya berdiri, matanya memancarkan sinar tajam. Tanyanya dengan sikap Jumawa. Apakah Hei Chiang Bunjin ada maksud hendak menahan Hei E. Tiansyang di sini? Hei Tai Icao hanya memperdengarkan suara tawah dingin berulang-ulang, tidak menjawab. Hei E. Tiansyang mendadak bangkit dari tempat duduknya. Sepasang matanya menyapu semua orang yang ada di situ, terutama terhadap tiga persaudaraan dari keluarga Leong. Ia memandang mereka beberapa kali, lalu berkata, Hei E. Tiansyang berkelana di dunia Kang Ou dengan bekal sedikit kepandayan yang tidak berarti dan hasrat yang baik, dengan maksud untuk menolong orang lemah yang tertindas. Sudah tentu mendapat banyak musuh dari orang-orang yang bermaksud jahat. Hari ini di puncak gunung Tai Pertang ini, bila ada kawan dunia Kang Ou yang hendak mencari onar, aku persilahkan supaya turun ke gelanggang. Hei E. Tiansyang akan melayani satu persatu.